hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara di pagi hari ini dapat berjalan lancar dan menjadi amal baik bagi kita semua. Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada adik kita, Agustina Salaku MC, di pagi hari ini. Baik, terima kasih banyak Pak atas sambutannya. Selanjutnya, acara akan dipandu oleh MC, maaf, kepada moderator, Bapak M. Fathurido Hermanto, STMT. Saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi. Terima kasih, Agustina. Selamat pagi untuk narasumber kita, Bapak Ahmad Mawardinur Al-Fayyad dan Bapak Burhanudin Syah. Selamat pagi juga, Bang Nanda, Pak Nanda Nurisman, dan Ibu Trika dari Proditeknik Kautan dan juga dosen-dosen lainnya. Selamat pagi juga untuk seluruh peserta, peserta Studium Generale pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang apapun. Oke, izinkan saya, Fathurido Hermanto, memandu Studium Generale hari ini. Kebetulan hari ini kita memiliki dua pembicara, dua pemateri, yaitu Bapak Ahmad Mawardinur Al-Fayyad dan juga Bapak Burhanudin Syah. Oh iya, sebelumnya untuk seluruh peserta, silakan tolong dinyalakan kameranya, kameranya, silakan on cam selama keberjalanan Studium Generale hari ini. Lanjut, saya izin membacakan sedikit CV dari pembicara kita agar kita lebih mengenal. Saya bacakan saja ya, tidak perlu share screen. perlu diketahui juga untuk hari ini ada sedikit perbedaan dari rundownnya. Karena nanti pada hari ini pembicara dua dulu yang akan memaparkan, yaitu Bapak Burhanudin Syah, lalu dilanjut oleh pembicara satu, Bapak Ahmad Mawardinur Al-Fayyad. Saya bacakan dari pembicara dua, Bapak Burhanudin Syah sekarang berprofesi sebagai Vice President Strategic Planning at PT Pelindo Solusi Logistik. Bapak Burhanudin Syah mengenyam pendidikan S1 teknik lautan di Institut Teknologi Bandung tahun 2006, lalu dilanjutkan pendidikan Master Degree-nya di Coastal Engineering and Port Development di IHE Delft tahun 2013. Beliau sudah 11 tahun di industri kepelabuhanan, tepatnya di Pelindo atau IPC. Mulai sebagai Civil Engineer Officer dan Strategic Planning Officer di IPC selama dua tahun. Lalu beliau bergeser ke PT Pengembang Pelabuhan Indonesia, PPI, sebagai Business Development Analyst selama empat tahun. Lalu kembali lagi ke IPC sebagai Deputi Vice President of Asset Portofolio, dan lanjut sebagai Senior Deputi Vice President of Strategic Planning selama dua tahun. Sekarang beliau sebagai Vice President of Strategic Planning di PT Pelindo Solusi Logistik. Semuanya masih di bawah IPC sejak tahun 2021, bulan Oktober. Dan beliau juga sebagai Non-Permanent Lecturer di Teknik Lautan Institut Teknologi Bandung untuk mata kuliah Port Operation and Management. Jadi Bapak Burhanudin Syah ini sudah istilahnya melanglang buana di industri kepelabuhanan di Indonesia. Maka mari kita manfaatkan kesempatan ini agar bisa mendapatkan manfaat yang diberikan dari Kaburhanudin Syah kepada kita. Lalu untuk pembicara selanjutnya, nanti dilanjutkan pembicara satu. Bapak Ahmad Mawarudinur Al-Fayyed mengenyam pendidikan S1 di Teknik Lautan Institut Teknologi Bandung pada tahun 2015. Beliau memulai karir sebagai Project Planner and Controller di PT Bina Reka Cipta Utama selama hampir dua tahun. Lalu dilanjutkan sekarang sebagai Port Project Engineer di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Sudah setahun lebih. Beliau juga memiliki banyak sekali personal project. Beberapanya ada Jakarta In Game Project, lalu program lead di Biasiswa Alumni Teknik Lautan ITB, dan program supervisor di Biasiswa Luar Biasa. Beliau juga pernah berpengalaman di Campaign and Branding Strategies, di ekspedisi diseminasi khusus, dan Nusantara Jaya. Ya, mungkin hanya segitu saja CV yang saya bacakan, mungkin nanti bisa dilanjut dari perkenalan masing-masing narasumber, dan dilanjutkan juga dengan materinya. Oke, kita langsung masuk saja ke materi pertama. Materi pertama yaitu dari pembicara kedua, dari Bapak Burhanuddin Syah, dengan topik Introduction to Port Service and Operation. Silahkan, Pak Burhanuddin Syah, waktu dan tempat dibersilakan. Terima kasih, Pak Rido. Suara saya terdengar jelas nggak ya, Pak Rido? Terdengar, Pak. Oke, sebentar saya coba share screen. Sudah terlihat dong share screennya? Masih loading, Pak. Ya, sekarang sudah. Sudah ya? Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik ya ini. Jadi, senang sekali. Dan yang terhormat juga tadi Pak Ananda Nurisman ya. Selaku kapro di Teknik Lautan. Selamat kenal, Pak. Di undang di ITERA nih, gitu ya. Jadi, kemarin Pak Rido menghubungi saya. Dan ya, apa, karena saya senang untuk bisa, ini ya, apa, jalan relasi dengan kampus-kampus dan juga banyak pihak. Jadi, saya dengan senang hati menyambut undangan dari Pak Rido kemarin gitu ya. Dan ini, mungkin, mohon maaf juga, mungkin agendanya agak berubah gitu ya, karena satu dan lain hal. Jadi, saya mungkin di awal. Jadi, mungkin di sini, adik-adik semua kan mayoritas ini ya, apa, jurusannya Teknik Lautan dan mungkin berbeda-beda angkatan gitu ya. Jadi, saya sebisa mungkin untuk bisa meng-cover materi yang mungkin bisa relevan di adik-adik semua gitu ya, walaupun lintas angkatan gitu ya. Jadi, topiknya terkait port services dan operation gitu ya. Tapi, mungkin ada beberapa hal tambahan yang mungkin nanti saya bisa sampaikan juga, yang masih berkaitan dengan topik ini. Jadi, kurang lebih mungkin ada empat poin gitu ya, nanti mungkin saya akan bahas gitu ya. Ada port maritime transport challenge gitu ya, port operation overview, port function, dan juga di JSA. Oke, lanjutkan dulu gitu ya. Jadi, empat poin ini nanti akan saya coba sampaikan ke adik-adik semua. Nah, ini tadi secara introduction mungkin sudah disampaikan oleh Pak Rido gitu ya. Jadi, bisa hampir sebut laguhan gitu ya, yang memang mostly-nya di Pelindo Group gitu ya, atau dulu kita sebut IPC atau Pelindo 2, lalu setelah tanggal 1 Oktober 2021 kemarin, kita melakukan merger gitu ya, Pelindo 1, 2, 3, dan 4. Jadi, sekarang namanya Pelindo ya, tidak ada lagi IPC atau Pelindo 1, 2, 3, dan 5. Saya alumni teknik pelautan 2006 gitu ya, mungkin sama juga di IHI. dan sekarang saya di Pelindo Solusi Logistik gitu ya. Dia anak perusahaan, bergeraknya dipilih logistik dan hinterlosson. Ini saya akan melalui dari port ekosistem gitu ya. Jadi, kalau teman-teman gitu ya, membicarakan terkait port gitu ya, sebenarnya saat ini port tidak bisa lepas dari ekosistemnya gitu. Jadi, kita tidak bisa memandang hanya satu bagian portnya saja gitu ya, tapi keseluruhan dari rantainya gitu atau ekosistemnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gitu ya, si portnya ini di satu bagian. Terminal, distribution, atau sampai ke production, consumption gitu ya. Jadi, kurang lebih port ekosistem ini adalah seperti ini gitu ya. Nah, lalu, apa sih tantangan logistik maritim Indonesia gitu ya, nantinya tentu saja akan berkaitan dengan pelakuan gitu ya. Nah, mungkin teman-teman sudah sebagian besar. Ya gitu ya, si performance index kita tuh, LPI kita masih rendah gitu ya, skornya. Di mana kita skornya itu adalah 33,1. Dan kan kita sedikit di bawah, rata-rata 100 negara gitu ya. Jadi, masih banyak hal yang harus kita improve gitu ya, terkait logistik performance. Lalu, kalau dari aspek cost-nya gitu ya, atau logistik cost-nya, kita juga masih sangat tinggi, atau boleh dibilang akhirnya barang-barang itu cenderung mahal gitu ya, ya teman-teman gitu. Jadi, kurang lebih kalau logistik cost per persen itu GDP itu sekitar 23 persen gitu ya. Di mana memang kontribusi sektor di aspek logistik cost ini, paling besar ada di inventory sama land transportnya gitu ya. Kalau water atau mungkin transportasi lautnya, mungkin tidak sebesar dari inventory atau land gitu ya. Tapi memang ini menjadi kunci gitu ya. Jadi, pelabuhan walaupun secara angka tidak begitu besar gitu ya, tapi di situ kuncinya gitu. Jadi, ketika pelabuhan bisa improve, itu bisa mempengaruhi sektor. Lalu, dari sisi interline connectivity, jadi teman-teman bisa lihat yang kiri gitu ya, ini ada gambaran beberapa pelabuhan gitu ya, di Indonesia ada Tanjung Periuk dan Tanjung Perak, di Jakarta dan Surabaya, di mana mayoritas itu melalui jalur darat gitu ya. 22 persen itu kita bergantung sama jalan darat atau trap gitu ya. Padahal di pelabuhan-pelabuhan yang lain, khususnya mungkin di Eropa gitu ya, itu sudah mengurangi ketergantungan terhadap jalan darat, jadi mereka memanfaatkan mode transportasi yang lain gitu ya, seperti railway atau inland waterways gitu. Jadi, ini kayak Port of Rotterdam, yang menggunakan barge atau inland waterways, itu bahkan lebih besar, yaitu 54 persen gitu ya, ketimbang truck gitu ya. Lalu di Port of Hamburg, yang lebih besar justru rail gitu ya, atau kereta. ini karena mereka mencoba untuk mengurangi kongesti di jalan darat gitu, di street ke kereta, ataupun waterways gitu, atau tongkang gitu ya, barge. Nah, di sisi lain, kita bisa lihat juga, Indonesia ketimbang petergantungan dengan jalan darat, tapi road quality indeksnya bahkan masih rendah gitu ya, jadi di sini lah kenapa salah satu aspek inter-end connectivity Indonesia itu masih sangat rendah. Jadi, itu dua poin besar gitu ya, mungkin menjadi landasan kenapa Labuan itu harus berbenah gitu ya, teman-teman. kalau teman-teman itu sudah sangat familiar gitu ya, jadi bisa disimpulkan kita ada tiga poin gitu ya, peran Babuan sebagai link gitu ya, otomata rantai transportasi gitu ya, lalu sebagai gateway, pintu berbang gitu ya, dan juga interface gitu ya, tempat pertemuan transportasi daerah dan laut gitu ya. Nah, cuman ada juga kalau teman-teman familiar itu ada istilah dry port gitu ya, nah, itu memang agak sedikit berbeda gitu ya, jadi tidak sebagai laut dan laut secara fisik gitu ya. Nah, kalau gambarannya kira-kira lebih seperti ini gitu ya, di pelabuhan itu ada kontainer terminal gitu ya, ada liquid bug gitu ya, atau curah cair, lalu ada dry box gitu, atau curah kering, atau juga passenger gitu ya, atau terminal kendaraan gitu ya, jadi ada beberapa jenis pelabuhan. Nah, ini selain tadi gitu ya, kita juga mengenal stakeholder dan aktivitas di pelabuhan gitu ya, jadi stakeholder di pelabuhan ini sendiri sangat banyak gitu ya, jadi kita banyak aktivitas dan aspek-aspek yang berpengaruh gitu ya, di pelabuhan gitu ya, jadi mulai dari secara fisik bongkar muatnya nih, aktivitasnya gitu ya, dari piloting gitu ya, atau pemanduan penundaan gitu ya, lalu mereka tambat, terus bongkar muat, terus menumpuk di lapangan, dan keluar ke luar pelabuhan gitu ya, jadi kurang lebih aktivitas seperti ini, di mana stakeholder-nya gitu ya, ada karantina, ada imigrasi, lalu ada port operator-nya, nah ini yang pertama gitu ya, jadi, ini untuk curah cair gitu ya, jadi mereka biasanya langsung pakai pipa gitu ya, jadi pipa-pipa lalu ke storage tank gitu ya, lalu ada dry bug, dry bug ini curah kering gitu ya, kayak batu bara gitu ya, pasir dan sebagainya gitu ya, dan ini biasanya menggunakan conveyor belt gitu ya, jadi conveyor lalu ke paling generalisir gitu ya, jadi kalau pasangan atau pasangan gitu, kelabuhan biasanya itu sebagai izin Pak Burhan, sepertinya suaranya kadang hilang, kadang putus-putus Pak. Sorry, gimana? Pak Burhan, suaranya kadang hilang, kadang putus-putus, mohon maaf. Oh oke, sebentar ya, ini sudah sebentar, sebentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ... ... ... ... Nah, lebih baik ya? Lebih baik ya? Iya. Oke, ini saya izin off-camp dulu ya. Barangkali habisin ini juga. Oke, sebentar. Oke, jadi mungkin saya lanjutkan dulu aja ya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan yang sebelumnya bisa. Ini contoh-contoh port equipment. Mungkin teman-teman udah familiar juga gitu ya. Lalu ini port operation atau terminal activities di kontainer gitu ya. Jadi biasanya akan tergolong ada ship operation-nya. Lalu ada yard operation dan juga key transfer operation gitu ya. Lalu yang terakhir ada receiving delivery operation. Nah, ini sedikit gambaran. Jadi kalau di beberapa pelabuhan yang sudah tersandarisasi gitu ya, biasanya kita sudah menggunakan sistem gitu ya. Jadi ini contoh ship planning gitu ya. Jadi bagaimana kontainer itu di dalam kapal gitu ya, itu sudah disusun sedemikian rupa sesuai dengan sistemnya gitu ya. Jadi bisa di berat dan sebagainya itu bisa diatur gitu ya. Jadi ini secara sistem lebih terorganisir lah gitu ya kira-kira gitu. Jadi tidak ada sisi yang nanti jadi lebih berat atau nanti kapal bisa tidak stabil dan sebagainya gitu ya. Jadi ini sedikit gambaran bagaimana ship planning terjadi di sini gitu ya. Lalu terkait yard operation-nya gitu ya. Jadi di sini kurang lebih ada contoh layout gitu ya, di mana di pelabuhan yang sudah memang tersandarisasi gitu ya. Jadi layout ini sudah tersistemisasi, jadi mereka akan dengan mudah gitu ya untuk menaruh atau mencari kontainer di lapangan yang ada di terminal kontainer ini gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini sedikit gambaran buat teman-teman tahu bagaimana cara kerja di pelabuhan peti kemas terutama gitu ya. Nah ini mungkin teman-teman juga sudah beberapa yang sudah tahu gitu ya. Jadi di lapangan peti kemas itu gitu ya, itu kita sudah ada nih gitu ya. Jadi ada istilahnya ada row, ada block gitu ya. Dan juga stack atau slot gitu dan tier gitu ya. Jadi nanti setiap kontainer itu akan ada kodenya gitu, di mana dia akan ditaruh gitu. Atau nanti sebaliknya gitu ya ketika mau diambil juga itu sudah ada kodenya gitu ya. Jadi ini bagaimana cara kerja di pelabuhan peti kemas gitu ya. Nah lalu mungkin saya sedikit menyinggung juga terkait apa, function and framework gitu ya. Jadi mungkin teman-teman gitu ya, kenapa sih harus belajar terkait pelabuhan gitu ya, kenapa pelabuhan harus improve gitu ya. Jadi kurang lebih matriksnya itu seperti ini gitu ya teman-teman gitu ya. Jadi ada block port infrastructure dan performance gitu ya, yang akan berpengaruh kepada block logistic performance gitu ya. Dan juga akan berpengaruh ke si bond trade atau perdagangan gitu ya. Jadi ketika port infrastructure atau performansinya meningkat, otomatis logistic performansinya juga meningkat gitu ya. Dan itu berimplikasi kepada perdagangan gitu ya. Jadi perdagangannya bisa lebih lancar atau volume-nya meningkat gitu ya. Kira-kira seperti itu. Lalu yang terakhir ujungnya adalah ekonomi gitu ya. Lalu konteks Indonesia, mungkin ekonomi nasional gitu ya, atau ekonomi Indonesia gitu ya. Jadi kurang lebih matriksnya itu seperti ini gitu ya, untuk kaitannya kenapa pelabuhan itu menjadi penting gitu ya. Jadi teman-teman yang di sini gitu ya, sudah masuk ke teknik lautan gitu ya, itu sudah sangat tepat gitu ya, karena ke depannya pelabuhan ini akan terus berkembang gitu ya. Nah lalu ini adalah evolusi pelabuhan gitu ya, atau port system gitu ya. Jadi dulu gitu ya, istilahnya ya tradisional service port gitu ya, jadi pelabuhan yang sangat basic gitu ya, itu di yang level satu ini gitu. Lalu kalau dari skala x-axisnya gitu ya, itu dari performance dan competitiveness gitu ya, jadi dia masih low gitu ya, jadi performansinya dan competitivenessnya masih sangat rendah, lalu secara value addition gitu ya, dan juga integrasi supply chain-nya, dia juga masih sangat sederhana lah gitu ya. Lalu berkembang mereka menjadi customer oriented port gitu ya, atau dia mulai tahu gitu ya, oh kita punya customer gitu ya, jadi sebenarnya customer ini yang diperlukannya apa nih gitu ya, jadi mulai mereka memikirkan gitu ya, kalau yang sebelumnya kan tidak gitu ya, lalu berkembang lagi menjadi value added port gitu, jadi oke gitu yang basic diinginkan oleh customer apa gitu ya, lalu mereka berpikir apa sih value added yang kira-kira bisa menambah ini ya gitu ya, customer oh iya dia mau ada service ini lagi gitu, dan sebagainya gitu ya, jadi terus meningkat, lalu yang terakhir gitu ya, yang sekarang pelabuhan-pelabuhan di seluruh dunia, pengarah ke sana adalah sebagai intermodal transport oriented, dan juga supply chain integrated port gitu, apa maksudnya, maksudnya adalah, jadi pelabuhan ini menjadi semacam simpul gitu ya, jadi dia pertemuan berbagai intermodal transport gitu ya, jadi tidak hanya, tadi ya misalkan mengangkut barangnya, hanya menggunakan jalan darat saja gitu ya, lalu yaudah gitu ya, satu arah gitu ya, atau satu area gitu ya, tapi mereka mulai memikirkan bagaimana mereka koneksi dengan hinterland yang lain, atau pelabuhan yang lain gitu ya, melalui intermodal transport, lalu juga sebagai supply chain integrated port gitu ya, jadi mereka juga memikirkan bagaimana, oke gitu ya, membangun industrinya yang dekat dengan pelabuhan, atau yang terintegrasi secara langsung dengan pelabuhan gitu ya, jadi beberapa pelabuhan di dunia, mereka juga terkoneksi langsung sama kawasan industrinya gitu ya, kira-kira seperti itu gitu, jadi ini kurang lebih evolusi dari port ekosistem. lalu ini beberapa contoh port administration model gitu ya, jadi di pelabuhan itu ada empat gitu ya, ada empat jenis, yang paling kiri itu kita sebut public service port gitu, atau simpelnya semua milik negara gitu ya, atau pemerintah. lalu di tengah-tengah ada tool port, dan juga landlord port gitu ya, di mana tool port dan landlord port ini mix gitu ya, jadi antara ada kepemilikan negara atau pemerintah gitu ya, di sini public gitu ya, dan juga ada keikutsertaan swasta atau private di sini gitu ya, lalu di sebelah kanan ada private service port gitu ya, atau yang benar-benar swasta gitu ya, dan di Indonesia itu ada di sistem yang landlord port gitu, jadi infrastruktur dasarnya dimiliki oleh pemerintah atau negara, lalu superstruktur dan lainnya itu swasta atau non-pemerintah lah, kurang lebih seperti itu. Nah ini gambaran aja sih, gambaran di negara-negara lain itu, semuanya sekarang mengarah ke privatisasi lah, simpelnya gitu ya, jadi mereka sebagian besar itu ada di posisi tiga, atau komersialisasi PA ini port authority ya gitu, komersialisasi port authority gitu, jadi port authority-nya itu, dia tidak hanya aspek pemerintahan, saja atau negara gitu, atau simpelnya adalah port authority di mereka itu tidak PNS lah gitu ya, jadi mereka boleh dibilang hybrid lah gitu ya, jadi pegawainya itu bukan PNS gitu ya, kurang lebih gitu. Lalu gambarannya adalah gitu ya, mungkin teman-teman sebagian masih mix gitu ya, kayak pelindu, pelindu itu apa sih gitu ya, lalu otoritas pelabuhan gitu ya, jadi kalau di pelabuhan itu ada dua layer gitu ya, jadi ada layer pertama, ada government atau regulator gitu ya, nah di kita sebutnya adalah port authority atau otoritas pelabuhan, dia adalah sebagai aset ownernya gitu ya, lalu di layer yang berikutnya adalah operator atau port operator atau terminal operator, nah pelindo gitu ya, mungkin teman-teman cukup familiar, dia adalah port atau terminal operator gitu ya, sedangkan ada lagi otoritas pelabuhannya gitu ya, atau kita sebut OP gitu ya, yang mana kalau di Indonesia itu adalah dari kementerian perhubungan gitu ya, jadi ini teman-teman bisa lihat di sini logo otoritas pelabuhan lah gitu ya, nah kalau teman-teman sempat googling atau sebagainya gitu ya, pelabuhan-pelabuhan di seluruh dunia gitu, ada Port of Rotterdam, Port of Unwap, Port of Hamburg, dan sebagainya gitu ya, port pelabuhan-pelabuhan ini adalah konteksnya otoritas pelabuhan atau port authority gitu ya, jadi ini bukan terminal operator seperti pelindo gitu ya, jadi ini justru padanannya adalah yang tadi OP gitu, atau otoritas pelabuhan. Nah kalau teman-teman google juga gitu ya, kalau teman-teman bandingkan gitu ya, ketika nge-search Port of Rotterdam, nanti akan masuk ke tadi ya, Port of Rotterdam, tapi kalau teman-teman masuk ke Port of Tanjung Priok gitu ya, kita justru tidak langsung direct masuk ke otoritas pelabuhan Tanjung Priok gitu ya, tapi biasanya akan masuknya ke pelabuhan Indonesia atau pelindo cabang Tanjung Priok gitu ya, jadi itu salah satu perbedaan kita gitu, dimana harusnya memang port authority ini yang lebih bertanggung jawab terhadap manajemen dari si pelabuhannya itu sendiri gitu ya, itu salah satu mungkin perbedaan antara di Indonesia dan di global gitu ya. Nah ini mungkin sedikit gambaran do gitu ya, dimana pelindo sudah merger gitu ya, jadi tidak ada lagi pelindo 1, 2, 3, dan 4 seperti dulu gitu ya, sekarang kita sebutnya regional 1, 2, 3, dan 4 gitu ya, dimana secara total kita punya 94 pelabuhan gitu ya, di 32 provinsi gitu ya, dan juga ada 4 subfolding gitu ya, 4 subfolding ini untuk klusterisasi bisnis pelindo gitu ya. Nah ini sedikit gambaran aja gitu ya, Port of Rotterdam gitu ya, kenapa kita berbeda gitu ya dengan di luar gitu ya, ini contohnya Port of Rotterdam Authority gitu ya, atau yang logonya tadi sudah disampaikan gitu dia, 70 persahamnya itu adalah milik pemerintah kota Rotterdam atau municipality of Rotterdam gitu ya, sedangkan 30 persennya baru Dutch government atau pemerintah pusat gitu ya, jadi kalau di luar itu lebih banyak, apa namanya, pemerintah kotanya gitu, atau provinsi yang bertindak sebagai Port of Duty. Nah ini sedikit gambaran juga gitu ya, jadi ada namanya San Pedro Bay Port Complex gitu, di Los Angeles gitu ya, dia ada dua pelabuhan terbesar di Amerika gitu ya, satu Port of Los Angeles, satu Port of Long Beach. Nah dua pelabuhan ini dimiliki oleh dua otoriti yang berbeda gitu ya, karena yang sebelah kanan ini adalah kota Long Beach gitu ya, jadi pemiliknya sendiri, yang di kiri ini Port of Los Angeles atau dari kota Los Angeles gitu ya, jadi mereka ada dua pelabuhan yang bersebelahan gitu ya, tapi dimiliki oleh otoriti yang berbeda gitu ya, karena mereka tadi ya, mereka pemerintah kota gitu ya, tapi gitu ya, mereka bersinergi gitu ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini, breakwater-nya itu jadi satu kesatuan gitu ya, karena ini fasilitas dasar yang di provide oleh pemerintah pusatnya gitu ya, lalu di hinterland connectivity-nya gitu ya, setelah keluar pelabuhan, mereka juga saling bersinergi, berintegrasi gitu ya, jadi tidak melulu persaingan gitu ya, jadi mereka ada aspek-aspek yang bisa disinergikan dan diintegrasikan gitu ya. Ini sedikit contoh bagaimana posisi pelabuhan-pelabuhan ini di luar gitu ya. Nah ini mungkin ada kaitannya kalau misalnya teman-teman familiar gitu ya, dengan Pak Timban gitu ya, Pak Timban dan mungkin juga pelabuhan Tanjung Periuk gitu ya, mereka berdua ini sebenarnya sama-sama dimiliki oleh Kementerian Perhubungan gitu ya, dalam hal ini pemerintah pusat gitu ya, jadi tapi mereka punya dua pelabuhan yang kurang lebih berdekatan lah gitu ya, jadi padahal satu-satu owner gitu ya, beda dengan yang ini, kalau ini memang dua owner gitu ya, karena pot-autority-nya di level kota atau provinsi lah gitu ya. Nah mungkin saya sedikit ninggung digitalisasi gitu ya, jadi mungkin sekarang kan sudah sangat tren gitu ya, apa namanya, digital gitu ya, era metaverse dan sebagainya gitu ya, jadi begitu pun di industri kepelabuhanan atau maritim gitu ya, jadi kita beranjak dari old world gitu ya ke new world gitu ya, jadi dari yang tadinya fixed mindset jadi growth mindset gitu ya, terus sebelumnya udah fokus di predictability dan efisiensi gitu ya, sekarang speed to value and innovation gitu ya, lalu ada apa namanya, dari sisi tim gitu ya, ada larger global delivery team, sekarang lebih ke smaller gitu, agile team gitu ya, tadinya apa namanya, structure linear process gitu atau waterfall gitu ya, sekarang ya lebih ke faster dan iterative process, atau lebih ke agile juga gitu ya, jadi banyak hal yang berubah gitu ya di era new world sekarang gitu ya, dan teman-teman mungkin sebagai generasi milenial atau generasi Z nih gitu ya, jadi pasti sudah mindset-nya ke yang new world ini gitu ya, nah bagaimana industri kepelabuhanan juga menghadapi itu gitu ya, kita juga bertransformasi digital gitu ya, tapi transformasi digital di sini ada tiga poin gitu, jadi digital itu tidak hanya teknologi gitu ya, jadi ada tiga blok lah gitu ya, ada teknologi, people, dan juga proses gitu ya, jadi ketika kita mau meningkatkan digital capabilities kita gitu, atau transformasi digital, tiga aspek inilah yang kita akan kembangkan gitu ya, teknologi, people, dan proses, jadi tidak hanya teknologinya saja. Nah lalu di sebelah kanan gitu ya, ada matrix gitu ya, di mana teman-teman bisa lihat nomor satunya gitu ya, di sini ada business as usual gitu ya, boleh dibilang mungkin kondisi saat ini gitu ya, lalu kita ingin bertransformasi gitu ya, kalau hanya eksternal fokus gitu ya, jadi layanan kita dibuat digital dan sebagainya gitu ya, kita boleh dibilang hanya partial digitalization gitu ya, jadi hanya di satu sisi aja gitu, tapi kita harus juga memperhitungkan di internal fokusnya gitu ya, jadi internal fokus juga kita harus transformasi gitu ya, barulah kita dapat di titik yang ketiga gitu, atau digital bisnis gitu, jadi di industri pelabuhan gitu, atau bahkan di play window sendiri gitu ya, kita dua aspek ini, eksternal sama internal fokus gitu ya, untuk mengarah ke digital. Nah ini beberapa contoh digitalisasi di pelabuhan gitu ya, dari mulai operasi seaside-nya, terminal gitu ya, back office, dan customer-nya dan sebagainya. Nah ini beberapa pelabuhan-pelabuhan gitu, yang ini sudah bahkan melakukan otomisasi gitu ya, jadi full otomisasi yang tidak menggunakan orang lagi gitu ya, jadi benar-benar pakai komputer lah seperti itu. jadi beberapa pelabuhan sudah full, dan juga sebagian besar lainnya masih semi ya, semi automation. Nah ada istilah smart port gitu ya, jadi istilah smart port ini, bagaimana kita tumbuh gitu ya, jadi dengan bertransformasi digital gitu ya, jadi yang satu gitu ya, hanya individual party saja gitu, yang didigitalisasikan gitu ya, yang bertransformasi digital. Misalkan kalau di sini port operator-nya saja, atau port authority-nya saja misalkan. Lalu yang kedua, port community connected internally gitu, jadi di pelabuhannya, semua community-nya terkoneksi gitu ya, jadi misalkan di pelabuhan panjang gitu ya, di Lampung gitu ya, jadi ini terkoneksi satu area pelabuhan gitu ya. Nah lalu berkembang lagi di staging yang ketiga adalah konek ke hinterland gitu, jadi di belakangnya hinterland di port panjang itu apa gitu ya, jadi itu juga dikoneksikan gitu ya. Lalu baru yang keempat gitu terakhir ini, konek ke logistic change-nya gitu ya, baik di secara nasional ataupun mungkin global, kira-kira inel staging terkait digitalisasi atau smartphone seperti itu. Nah mungkin banyak pertanyaan juga teman-teman karena masih kuliah gitu ya, jadi nanti ketika keluar setelah lulus gitu ya, lalu kerja seperti apa sih gitu, ketika ada digitalisasi, apakah lapangan pekerjaan akan semakin sedikit gitu ya, nah ini ada sedikit data gitu ya, di Port of Rotterdam dan Port of Unwork gitu ya, memang ketika digitalisasi atau otomisasi gitu ya, itu bisa mengurangi lapangan pekerjaan gitu, karena semuanya sudah diganti oleh komputer lah, kira-kira seperti itu. Secara data gitu, meskipun lapangan-lapangan pekerjaan itu tutup gitu, tapi ternyata ada lapangan pekerjaan baru gitu ya, muncul gitu ya, baik yang direct ataupun indirect gitu ya. Jadi secara keseluruhan, teman-teman bisa lihat gitu ya, dari 2022 sampai 2016, untuk Port of Rotterdam itu grafiknya kurang lebih stabil dan bahkan sedikit meningkat gitu ya, justru tidak menurun gitu ya, sedangkan di Port of Unwork juga relatif stabil gitu, jadi kira-kira meskipun banyak lapangan pekerjaan yang kehilang, tapi banyak juga lapangan pekerjaan baru yang muncul kira-kira seperti itu. Ini mungkin saya skip dulu aja untuk yang ini, ini saya mau cerita yang ini aja gitu, karena mungkin ini kaitannya ada dengan proyeknya Pak Fayet ya gitu ya, jadi ini saya mau cerita, ada namanya Seles Paragon Terminal di Port of Amsterdam gitu, Belanda. Kita sebutnya White Elephant Project, White Elephant ini boleh dibilang kayak proyek gagal lah gitu ya, proyek gagal yang menjadi lesson learn-nya kita gitu ya. Nah, ini sebenarnya seperti ini nih teman-teman, jadi ada pelabuhan yang punya dermaga di kedua sisinya gitu ya. Biasanya kan dermaga kan hanya satu sisi ya teman-teman, nah ini di dua sisi gitu, di kanan dan kiri. otomatis pasti sangat cepat sekali gitu ya, jadi sangat efisien gitu ya, jadi sekali kapalnya masuk gitu ya, ketika masuk-ketika ini bisa langsung selesai lah gitu ya, bisa langsung beres gitu ya. jadi otomatis yang punya Seles Paragon ini ya berpikir ya, pasti dia akan berkembang cukup pesat gitu ya, si terminal ini gitu, dan banyak customer atau kapal-kapal yang akan datang gitu ya. Tapi kenyataannya gitu ya, setelah beberapa tahun justru malah sepi gitu ya, jadi tidak banyak juga yang masuk ke sini gitu ya. Kenapa gitu ya, ternyata gitu ya, ini teman-teman kurang lebih si Port of Amsterdam ini, atau Seles Paragon ini ada di dalam gitu ya, jadi dia agak masuk ke kanal gitu ya, dan sebelum masuk ke kanal itu gitu, ini ada Aymudan Lock gitu ya, jadi di sini ada pintu air gitu ya, yang ternyata ini menjadi bottleneck gitu ya, jadi ada hambatan di sini, karena pintu airnya ini tidak bisa buka tutup secara cepat gitu ya, dan juga karena di sini kanalnya level muka air dan sebagainya itu benar-benar harus diatur kira-kira seperti itu, jadi otomatis si pelabuhan-pelabuhan ini justru stuck-nya di sini gitu ya, jadi meskipun di dalamnya itu tadi sudah sangat cepat gitu ya, tapi ternyata itu mubazir gitu, jadi sisi customer mereka tetap relatif, cost-nya itu masih sangat tinggi gitu, atau bahkan secara durasi tidak memotong lebih singkat gitu ya, meskipun di terminalnya sudah jauh lebih cepat gitu, jadi secara total masih sama aja kira-kira seperti itu, dan apa yang terjadi ya mereka akhirnya tidak masuk ke sini gitu, tidak masuk ke Seres-Aragon atau ke Port of Amsterdam, mereka lebih pilih ke Port of Rotterdam, dan apa dikonekkan ke internetnya melalui waterways atau ke pet. Pelajaran yang diambil adalah transformasi gitu, baik secara teknologi atau infrastruktur gitu, bangun-bangun paguhan atau membeli alat-alat baru yang modern gitu ya, tapi itu semua ternyata bukan menjadi yang utama gitu ya, solusi utama, tapi harus dilihat dulu titik permasalahannya itu apa sih gitu ya, kalau dia diakses ya harusnya benahi dulu aksesnya gitu ya, kalau masalah internet connectivity benahi dulu internet connectivity-nya, kira-kira seperti itu ya, jadi tidak melulu bangun pelabuhan baru, tidak melulu mengadakan alat modern gitu, dan tidak melulu harus otomisasi atau digitalisasi, tapi kita lihat dulu titik-titik permasalahannya apa, kira-kira itu, mungkin ini di akhir presentasi saya gitu ya tadi, jadi ada kalimat kurang lebih, in a time of rapid change, standing still is the most dangerous course of action gitu ya, jadi apapun tadi ya gitu, transformasi atau hal-hal yang harus kita lakukan di pelabuhan gitu ya, ya saat ini tuh memang kita harus bergerak gitu ya, harus bisa melihat perkembangan zaman gitu ya, jadi di industri pelabuhan gitu ya, karena kalau kita diem aja ya, itu justru sangat berbahaya kira-kira seperti itu gitu ya, jadi mungkin itu dari saya Pak Rido gitu ya, jadi monggo kalau misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan dari teman-teman atau adik-adik semua di sini, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Pak Burhan untuk materinya, wah materinya sangat menarik, ini kalau saya coba rangkum ya, beberapa poin yang saya highlight di sini, pertama ada dua alasan kenapa pelabuhan itu tetap harus berbenah selalu ya, karena di Indonesia untuk pelabuhan-pelabuhannya masih disupport dari mode darat menggunakan jalan raya ya, dan juga di sisi lain jalannya memiliki kualitas yang belum terlalu baik, seperti itu ya. Lalu kalau selanjutnya, juga dipaparkan tadi oleh Pak Burhan, jadi kenapa kita harus belajar pelabuhan gitu ya, apalagi sebagai mahasiswa teknik lautan, kenapa kita harus memahami nih, pelabuhanan, ya itu karena, kembali lagi ke fungsi utama infrastruktur ya, salah satunya dalam support perekonomian, jadi, seperti yang kita tahu juga, sebagian besar transportasi dari barang-barang logistik itu, mayoritas dari laut ya, jadi kalau infrastruktur lautnya buruk tentu harga-harga barang-barang pun yang sampai ke daerah-daerah atau ke luar negeri, atau dari luar negeri ke dalam negeri ini juga akan tidak bisa bersaing ya. Lalu tadi juga dipaparkan juga tentang mindset baru yang terkait digitalisasi, jadi digitalisasi ini tidak melulu hanya tentang teknologi, tapi juga bergantung kepada people dan prosesnya. Tadi juga dipaparkan mengenai lesson learn ya, dari white elephant, jadi kita sebagai seorang engineer ini harus melihat ke masalahnya dan fokus dulu ke masalah yang ingin kita benahi, jadi tidak melulu tentang menggunakan alat yang paling canggih atau seperti apa ya, tapi ya harus on point yang ingin kita selesaikan itu. Oke, silakan kepada peserta Studium Generalek, kalau ada yang mau ditanyakan kepada Pak Burhanudensyah, ini saya persilahkan, silakan raise hand dulu, boleh, mau langsung nyalakan mic, silakan. Ada, ada, silakan. Kristopel, silakan Kristopel. Terima kasih Pak kesempatannya. Sebelumnya mau kenalin diri dulu, buat teman-teman dan Pak Burhanuddin, perkenalan saya Kristopel dari Teknik Rautan Angkatan 2019, tadi, dan pertanyaan saya dari yang pemaparan tadi, kan ada digitalisasi pelabuhan, terus saya lihat di Indonesia sendiri, yang sudah menerapkan itu, kan logonya segitiga warna merah itu, semi-automated, itu cuma ada di dua pelabuhan, kalau tidak salah di Tanjung Kemas, Semarang, sama Tanjung Perak. Sedangkan mungkin yang kita tahu sama-sama, Tanjung Periuk sama, Tanjung Periuk salah satu pelabuhan besar juga di Indonesia, dan sebenarnya hambatannya, kenapa gitu Pak? Jadi, apa yang terjadi di Tanjung Periuk, sehingga bukan termasuk salah satunya? Iya. Langsung dijawab ya, Pak Redo ya? Iya, Pak Burhanuddin, silakan. Oke, jadi gini ya, di awal, sempat saya bilang gitu ya, jadi digitalisasi gitu ya, ini tidak hanya dari sisi teknologinya gitu ya, tapi ada teknologi, people, dan proses gitu ya. Nah, untuk aspek otomisasi sendiri atau semi-otomisasi, yang tadi salah satu lesson run dari Ceres Paragon juga gitu ya, bahwa sebenarnya permasalahannya apa sih gitu di pelabuhan-pelabuhan Indonesia gitu ya, apakah memang fully otomisasi atau semi gitu ya, itu relevan gitu ya, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di Indonesia. Nah, ternyata gitu ya, bukan otomisasi gitu ya, menjadi permasalahan saat ini gitu ya di Indonesia gitu ya, tapi banyak hal gitu ya, selain si otomisasi atau teknologinya itu gitu ya, jadi dari sisi bisnis prosesnya gitu ya, dari sisi people, dari sisi apa, sekedar basic infrastruktur dan sebagainya gitu. Jadi, kayak misalkan di periuk gitu ya, di periuk memang semua sudah sangat baik gitu ya, sudah tersandarisasi gitu ya, nah, tapi ketika kita masuk meningkat ke semi atau full otomisasi gitu ya, nah, ini apakah ini relevan gitu ya, nah, relevan dalam artian seperti ini, semi dan fully ini, pasti akan membutuhkan modal atau investasi yang besar. Sebuah pelabuhan ketika menginvestasikan uang yang sangat besar, apa implikasinya dia pasti akan, apa, mengharapkan pengembalian yang cepat gitu ya, otomatis tarifnya mungkin menjadi naik dan sebagainya gitu ya. Jadi, ketika itu terjadi gitu, justru itu tidak bisa memberikan solusi untuk di Indonesia. Tadi kan saya di awal kasih lihat logistik kos kita tinggi gitu ya, nah, ketika ini justru kita akan menaikkan tarifnya gitu, itu justru jadi kontradiktif gitu ya. Jadi, di kita gitu ya, sebenarnya masih belum tepat gitu ya, termasuk sebenarnya evaluasi di Tanjung Perak atau Tanjung Emas pun sebenarnya semi otomisasi ini masih belum tepat gitu ya, karena memang bukan itu gitu ya, permasalahan utamanya di sana gitu ya. Jadi, kalau di luar, ketika mereka menginvestasikan ini sebenarnya sepadan, karena biaya tenaga kerja di sana gitu ya, itu sangat tinggi gitu ya. Jadi, ketika mereka investasi alat atau teknologi mahal, kurang lebih akan mirip-mirip dengan investasi mereka untuk menghayar atau punya pegawai yang banyak lah, kira-kira seperti itu. Tapi, beda dengan di Indonesia gitu ya. Di Indonesia, relatif masih lebih rendah gitu ya. Jadi, poinnya adalah untuk fully atau semi otomisasi ini bukan kita harus gitu ya, tapi memang tadi balik lagi sebenarnya permasalahannya apa sih gitu ya. Dan untuk di Indonesia saat ini sebenarnya masih belum relevan tadi ya, selain karena biaya logistik kos yang tinggi dan efisiensi rantainya masih rendah, juga aspek-aspek lain yang menjadi pengganti investasi dari teknologi ini sebenarnya nggak sepadan gitu ya. Kira-kira itu lah kesilapan. Oke, baik Pak. Jadi, untuk Indonesia sendiri mungkin belum waktunya ya Pak, menerapin yang seperti ini. Terjawab Pak, terima kasih. Oke, peserta lain silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oh, ini Yohanes Martin. Silahkan Yohanes. Ya, terima kasih Pak Ridho atas waktunya. Nah, sebelumnya izinnya Pak Burhan, izin bertanya, perkenalkan saya Yohanes dari Teknik Lautan 2018. Tadi kan Pak Burhan terkait presentasinya menyinggung terkait proyek yang gagal di Pelabuhan Paragon ya. Oh, salah. Nah, itu kan ada dua dermaga yang biasanya seperti Pak Burhan tadi. Biasanya Pelabuhan-pelabuhan itu memiliki satu dermaga gitu. mungkin itu dulu Pak, nanti muncul pertanyaan baru. Untuk tadi gitu ya, layout dermaganya itu sengaja dibuat gitu ya. Jadi memang dibuat semacam, apa namanya, ya, kayak ada isla tekniknya apa ya? Double handling. Jadi memang dibuat untuk satu kapal gitu ya, untuk bisa masuk gitu ya, lalu di kanan kirinya dibuat dermaganya gitu ya, termasuk kren gitu ya, mereka taruh di kanan kirinya itu. Jadi memang itu sengaja dibuat. Karena mereka menganggap ini sebagai inovasi teknologi yang mungkin bisa menjadi pionir lah gitu ya. Tapi by the way, tadi saya lupa gitu bahwa ya sekarang serai Sparagon ini udah tutup gitu ya. Jadi beberapa tahun setelah beroperasi, itu langsung tutup lagi gitu ya kira-kira. Berarti yang tadinya dermaganya satu jadi dua ini, nah itu tahapan, itu kan termasuk tahapan perencanaan, rencana untuk pelabuhan ya Pak. Yang mana itu pengembangannya salah satu contohnya. Nah dari segi pengembangannya itu, apa nggak memperhatikan yang tadi menjadi kegagalan proyek gitu. Jadi kan dermaganya sebelumnya satu. Nah itu dibangun menjadi dua, karena skala satu inovasi untuk pengembangan pelabuhan tersebut. Nah sebelum dalam pengembangannya itu, apa nggak memperhatikan banyakan dalam segi proyeknya? Iya, kalau secara realnya saya kurang tahu juga gitu ya mereka bagaimana berproses dalam ininya gitu. Tapi kalau dari mungkin apa namanya literatur-literaturnya memang ya mereka luput ya membandingkan lah gitu ya resiko di dampak positif di sisi terminal sama aspek yang memang tetap menjadi resiko utama di Portofo Amsterdam gitu ya di lock-nya tadi gitu ya. Jadi mereka mungkin luput untuk membobotkan bahwa ternyata yang ini jauh lebih besar lah aspek yang tadi ya lock dan kanalnya ini gitu ya bottleneck-nya. Kira-kira seperti itu sih. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawaban. Oke, terima kasih Yohanes pertanyaannya. Dari peserta yang lain, silahkan. Kalau masih ada yang mau ditanyakan. Dari Joko, silahkan Joko. Ya terima kasih Pak. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Joko Pak, mahasiswa teknik lautan angkatan 2018. Tadi yang terakhir saya sempat Pak Burhan sempat membicarakan enggak semua wilayah itu sebaiknya dibangun tabuhan gitu, harus ada kajiannya gitu. Saya mau nanya Bapak gitu tentang membangun pelabuhan patimban. Karena kalau dilihat dari kondisinya gitu di Jawa juga di Jawa Tengah juga ada pelabuhan Tanjung Emas, terus Tanjung Perak juga. Nah itu menurut Bapak gimana gitu Pak? Apakah memang reliable untuk membangun pelabuhan patimban yang pelabuhan baru gitu di patimban gitu. Nah itu aja Pak. Terima kasih Joko. Ini nanti Pak Fahyat membicarakan tentang patimban kan nih Pak Fahyat? Enggak Pak, aman Pak. Fahyat enggak, enggak. Ini kan. Enggak, bacaan deh. Saya akan menjawab dari aspek ini aja ya Pak. Ini aja ya apa namanya. Bukan korporat atau ini ya gitu ya. Tapi dari sisi saya sebagai ini juga gitu ya. Akademisi juga gitu ya. Jadi enggak terkait ada intrik-intrik yang lain gitu ya. Nah Murni pemahaman saya setelah belajar dan berkecimpung di bidang pelabuhan sama 10 tahun. Jadi kira-kira seperti ini Mas Joko. Jadi tadi yang seperti saya sampaikan bahwa permasalah pelabuhan atau perkembangan pelabuhan itu tidak mulu bangun baru gitu. Invest alat baru, modern, dan sebagainya. Tapi kita lihat dulu titik permasalahannya. Nah di Jawa atau spesifiknya adalah Jogodetabek gitu ya atau Griter Jakarta lah gitu ya. Permasalahannya apa sih gitu ya. Permasalahannya tuh bukan butuh pelabuhan baru gitu ya. Tapi hinterland connectivity-nya. Jadi mereka sangat tergantung dengan jalan darat. Tadi bisa dilihat ya 91-92 persen tuh jalan darat gitu. Ada kereta, kereta pun sangat sedikit. Karena bergabung dengan kereta penumpang gitu ya. Jadi masih sangat terbatas. otomatis apa gitu. Efisiensi dari pelabuhan ke hinterland-nya itu masih sangat rendah. Makanya biaya logistiknya mahal gitu ya. Dan berbagai implikasi permasalahan-permasalahannya itu terjadi. Jadi seharusnya adalah solusi untuk Griter Jakarta adalah memperbaiki konektivitasnya. Bukan membangun pelabuhan baru. Gitu ya. Kalau dari tadi ya apa bagaimana saya mempelajari gitu dan memahami gitu ya. Nah kalaupun bangun pelabuhan baru gitu ya mereka harus mempertimbangkan tadi gitu ya segala aspeknya dan long term vision gitu ya. Misal gitu ya oke memang Jakarta atau Tanjung Periuk ini posisinya tuh sudah sangat tidak ideal lah gitu ya karena dia berada di tengah-tengah ibu kota Jakarta gitu walaupun ibu kotanya nanti pindah gitu ya. apa namanya sudah tidak bisa lagi tuh dikembangkan belakangnya gitu atau bangun hal-hal baru gitu ya. Jadi sah-sah aja kalau pemerintah sebenarnya memiliki long term visionnya gitu ya untuk bangun baru gitu tapi long termnya ini mungkin horizonnya ya 30 atau 50 tahun gitu ya. ketika memang ini sudah apa namanya memang tidak bisa berkembang lagi tidak bisa ada solusi yang bisa dilakukan gitu ya untuk untuk Tanjung Periuk tapi kenyataannya kan sekarang dari sisi kapasitas dan sebagainya Tanjung Periuk masih masih bisa gitu ya lalu dari sisi konektivitasnya gitu ya mereka atau sekarang di Jakarta kan lagi pembangunan juga ada tol baru gitu ya JTCSE namanya gitu ya dan beberapa improvement-nya gitu ya nah itu jadi sebenarnya sah-sah aja gitu ya bangun baru tapi memang mungkin harus visinya tidak menjadi short atau mid term lah gitu ya nah kalau ini kan sekarang jadinya agak tumpang tindih lah gitu ya jadi mereka justru berpikirnya di short mid term yang mana sebenarnya justru mungkin investasi dan effort gitu ya tenaga resource yang mereka gunakan untuk membangun pabuan baru mungkin bisa jauh lebih bermanfaat ketika digunakan untuk membangun internet konektivitinya itu gitu ya itu sih kalau pendapat saya Joko ya gitu ya jadi kurang lebih seperti itu gitu ya menjawab gak nih Joko? iya Pak cukup menjawab berarti mungkin kalau yang saya simpulkan menurut Bapak itu yang sekarang itu yang sering dibicarakan itu adalah isunya itu karena kita berpikir jangka menengah atau jangka pendeknya gitu dari dampak pelabuhan patiman tersebut ya Pak makanya anggapannya masih seperti tumbang tindih tadi jadi dan satu lagi ya tadi sebenarnya semua itu yang priuk juga kan dibawah otoritas pelabuhan dibawah kementerian perhubungan sebenarnya sama satu otoritas gitu ya gitu beda halnya dengan di luar kalau di luar tuh kementerian perhubungannya atau kementerian pusatnya tuh gak ikut ambil bagian tuh dalam bangun pelabuhan dalam rencanan pelabuhan gitu ya mereka justru pemerintah kotanya gitu ya jadi beda ceritanya kalau misalkan Tanjung Perib itu dimiliki gubernur Jakarta gitu ya Pak Timban dimiliki gubernur Jawa Barat gitu ya itu sah-sah aja gitu ya tapi kenyataannya kan kedua pelabuhan ini dimiliki satu gitu kementerian perhubungan sebenarnya beda yang tadi saya sampaikan yang Port of Los Angeles sama Long Beach gitu ya itu benar-benar totally beda beda otoritas gitu ya kira-kira itu ya terima kasih Pak oke terima kasih Joko mungkin itu pertanyaan terakhir ya Pak Burhan mungkin karena ini waktunya terbatas mungkin untuk serta-peserta lain yang ingin bertanya mungkin bisa di kesempatan lain atau atau gimana Pak Burhan bisa nge-reach Pak Burhan lewat mana nih kira-kira kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya kalau mungkin ada pertanyaan bisa ya hubungi saya menggo gitu ya di WA atau email mungkin gitu ya atau mungkin anak-anak sekarang apa sosial media gitu ya menggoja gitu ya nanti mungkin saya apa namanya chat disini ya biar kalau teman-teman ada pertanyaan lain menggoja ini bisa oke siap terima kasih Pak Burhan sebelumnya saya izin tanya dulu Pak Burhan apakah akan tetap di room ini sampai selesai atau seperti apa mungkin saya tetap di sini mungkin habis ini sambil double meetingnya tapi nanti saya tetap masih join siap Pak Burhan kalau gitu nanti kita di akhir nanti ada foto bersama dulu ya Pak Burhan ya nanti saya masih join terima kasih Pak Burhan oke untuk peserta jadi telah sama-sama kita tadi disaksikan dan dengarkan ya pemateri satu pemateri dua untuk pembicara satu selanjutnya setelah tanya-jawab juga kita akan masuk ke pembicara dua Bapak Ahmad Elfayet apakah sudah siap Pak? ya halo surah saya terdengar ya terdengar Pak oke siap silakan Bapak Ahmad Elfayet waktu dan tempat dipersilahkan oke saya sekalian langsung izin share screen silakan Pak sudah terlihat ya sudah Pak oke baik sebelumnya makasih ya atas kesempatan undangannya dari pihak yang situ teknologi Sumatra dan antusias teman-teman dari teknik kelautan ITERA dan tadi juga pemaparan dari Pak Burhan luar biasa menariknya ya namun disini mungkin berhubung topik saya itu adalah Introduction to Port Project jadi nanti akan lebih dibahas tentang projek pelabuhan jadi dari awal nol sampai akhirnya terbangun gitu dan nanti kita akan ulik lebih lanjut semua ilmu yang kemanfaat oke jadi selamat siang semuanya perkenalkan nama saya Ahmad Elfayet saya alumni teknik kelautan ITB tahun 2015 jadi masih baru hitungannya gitu saya punya cita-cita ingin menjadi port spesialis alasannya nanti mungkin bisa saya ceritakan dan walaupun nanti jadi port spesialis dengan teman-teman sekalian supaya bisa ada diskusi dan ilmu oke dan singkatnya saya sudah lulus dari tahun 2019 4 tahun kuliah berarti sekarang sudah pengalaman kerja 3 tahun namun 1,5 tahun saya habiskan di perusahaan Oil & Gas atau PT Binar Kacipta Utama sebagai proyek planner and control disini ada belasan dan puluhan proyek Oil & Gas yang saya handle langsung namun sebenarnya dalam hati yang terdalam sejak saya kuliah saya ingin pelabuhan makanya waktu tahun 2021 akhirnya saya putuskan untuk pindah meninggalkan tempat kerja yang nyaman itu pindah ke Kementerian Perhubungan untuk join ke bagian tim PIU atau Project Implementation Unit untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pelabuhan Teluk Palu nah ini masih saya jalani sampai sekarang dan kita lihat nanti kedepannya akan seperti apa nah selain pekerjaan saya yang profesional ini saya juga hobi melakukan personal project mungkin teman-teman bisa lihat di blog saya nanti bisa baca-baca juga karena ya kita selaku manusia yang dikasih ilham pengetahuan gitu ya ya sedikit sayang kalau misalkan ilmu pengetahuan hanya dipakai ke dunia profesional mungkin ini juga bisa kita terapkan ke proyek-proyek hidup lainnya gitu ya sehingga oke nah mungkin papanan kali ini saya mulai dengan sebuah quote ini adalah quote dari dosen saya jadi waktu saya tahun pertama kuliah di ITB dosen saya sempat ngomong Fayet jika kamu ingin bangun Indonesia bangunlah dari lautnya nah ini quote-nya sederhana ya tapi karena quote quote si bapak ini akhirnya saya memutuskan untuk join jurusan teknik lautan gitu dan fokusnya di kepebuanan oke di paparan kali ini nanti saya akan coba bahas kenapa sih menurut saya pelabuhan itu menarik dan teman-teman juga harus menjadikan itu matkul favorit terus kita juga akan sedikit kenalan dengan pelabuhan dan nanti lulusan teknik lautan itu bisa apa gitu proyek ataupun industri pelabuhan dan terakhir mungkin saya bisa sedikit sharing tentang pahalaman saya untuk Oke pertama mengapa pelabuhan harus menjadi matkul favorit di teknik kelautan ITERA nah jawabannya karena pelabuhan itu istri mungkin Kak Buran juga sempat ngomong industri pelabuhan itu adalah industri yang tak lekang oleh waktu jadi selama laut itu belum menguap atau selama manusia itu masih membutuhkan satu sama lain pelabuhan itu pasti akan tetap dibutuhkan karena transportasi laut itu menjadi satu-satunya transportasi yang sangat efisien jika dihubungkan jika dihubungkan dengan muatan kargo yang dibawa dan waktu yang ditempuh dan yang kedua pelabuhan itu selalu inovatif selalu berkembang sesuai zaman tadi yang sudah disampaikan Pak Burhan juga modern port itu sudah mulai shifting jadi itulah tantangan orang-orang pelabuhan jadi ilmunya akan selalu ada dan dampaknya akan selalu terasa karena saat kita bangun pelabuhan pelabuhan itu langsung dipakai langsung ada pergerakan ekonomi dan tentu akhirnya masyarakat mendapatkan sisi positifnya dan terakhir ini mungkin yang paling saya suka tapi mungkin ini jarang diketahui jadi pelabuhan itu sebenarnya banyak lawangan kerja untuk anak teknik lautan jadi disini teman-teman yang mungkin awalnya tidak begitu tertarik mungkin bisa mulai melirik-lirik karena kita mungkin berpikir ah pelabuhan sedikit orangnya yang bekerja padahal di balik industri pelabuhan banyak sekali posisi yang dibutuhkan terutama dari anak-anak lulusan teknik lautan oke nah mungkin disini teman-teman sudah kenal dengan pelabuhan karena sudah ada matkulnya gitu ya simpelnya gini pelabuhan itu kalau misalnya mendasang peraturan presiden ini ini saya orang-orang kemenhub sorry ya kalau bahkan banyak ngomongin peraturan gitu ya pelabuhan itu intinya tempat dimana area gitu area memiliki batas diantara darat dan laut untuk terjadinya proses kapal besandar nektron penumpang maupun bongkar membuat barang nah jadi pahami dulu definisi itu supaya kita bisa kenal nanti apa yang akan kita bahas lanjut nah selain pelabuhan teman-teman juga disini rasanya perlu tahu dengan yang namanya terminal karena mungkin kita biasa kenal terminal itu sebagai terminal bis tapi sebenarnya terminal juga definisi yang sangat penting di dunia kepelabuhanan jadi terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri dari banyak-banyak fasilitas lainnya untuk mendukung proses bongkar muat nah mungkin nanti teman-teman akan bertanya gitu apa bedanya pelabuhan dan terminal nah saya mungkin bisa menjelaskan lebih detailnya dengan sebuah ilustrasi gambar jadi gini teman-teman ini contoh kita ambil kaksus peta layout pelabuhan Tanjung Priuk nah gambar yang ini ini seluruhnya itu adalah pelabuhan Tanjung Priuk nah tapi ternyata di tiap di area pelabuhan Tanjung Priuk itu ada masing-masing terminalnya dan masing-masing terminalnya itu melayani komoditas yang berbeda-beda terus tingkatan levelnya juga berbeda-beda dan operatornya bahkan berbeda-beda nah jadi teman-teman nanti mungkin mulai mulai lebih kritis ya misalkan ya saat pengen kritisi pelabuhan Tanjung Priuk misalkan nah itu kita jangan ngomong pelabuhannya doang tapi coba kita lihat terminalnya jadi pelabuhan itu terdiri dari banyak terminal jadi kalau misalkan nanti teman-teman mahasiswa ada yang mau kritisi atau memberikan saran atau mau melakukan studi teman-teman bisa lebih spesifik ya apa yang dituju dan biasanya terminal itu memang di satu area di satu area kalau misalkan di Tanjung Priuk kan berarti di area Jakarta Utara ya nah tapi ada juga terminal yang sifatnya agak berjauhan contohnya ini ada di pelabuhan Teluk Palu itu dia ada tiga terminal utama dan masing-masing terminal itu melayani komunitas yang berbeda-beda ukuran dan scoopnya juga beda-beda dan lokasinya jauh-jauhan nah jadi kalau misalkan ngomongin pelabuhan Teluk Palu ya itu sebesar Teluk Palu itu sebesar Teluk Palu itu dan nanti banyak banget terminalnya ada yang terminal negara ada yang terminal khusus ada yang terminal umum nah itu mungkin sedikit intro ya tentang pelabuhan dan terminal terus ini juga mungkin sudah di selalu disinggung ini di tugas akhir di materi kuliah mungkin tadi juga paburan sudah menyampaikan intinya pelabuhan itu banyak levelnya gitu ya biasanya itu digolongkan dengan lokasi ukuran komunitas yang dibawa dan segala macam tapi kalau di Indonesia itu ada pengkategorian yang paling luasnya yaitu berdasarkan tiga ini pelabuhan utama itu untuk yang internasional maupun yang nasional dan dia jumlahnya besar banget yang kedua itu pelabuhan pengumpul nah ini biasanya sebagai pendukung yang paling utama ya itu dia lebih melayani dalam negeri dan jumlah komunitasnya menengah dan terakhir itu ada pelabuhan pengumpan ini biasanya level provinsi jadi apa ya penghubung daerah-daerah kecil lah di sebuah provinsi dan komunitasnya di akomodir itu lebih kecil dari dua pelabuhan terus kita masuk ke bahasan yang mungkin paling penting yang paling ditunggu-tunggu ya jadi sebenarnya lulusan teknik lautan ITRA itu bisa apa di proyek pelabuhan karena mungkin kayak ah kan belajarnya cuman struktur doang gitu saya gak jago struktur saya gak mau join ke pelabuhan gitu mungkin ada teman-teman yang seperti itu berpikirnya nah tapi ternyata enggak teman-teman jadi di sebuah proyek pelabuhan itu ada banyak banget tahapan dari yang paling nol itu adalah perencanaan awal terus nanti lanjut ke perencanaan yang lebih detail nanti setelah sudah direncanakan masuk ke lelang dari lelang ke konstruksi dari konstruksi baru ke manajemen operasi yang tadi Pak Burhan sudah sampaikan dan di setiap tahapan ini teman-teman tahapan proyek ini itu selalu ada porsi dimana anak teknik lautan bisa berkontribusi dan kontribusinya itu enggak nanggung-nanggung itu memang sudah tanahnya kita tanah utamanya kita untuk berkontribusi nah mari kita lihat dan sebelum ini disclaimer jadi perihal alur proyek ini sebenarnya banyak macam-macam tiap owner itu punya standarnya masing-masing cuman disini yang akan saya sampaikan itu berdasarkan standarnya kementerian perhubungan atau pemerintah Indonesia nah ini alurnya jadi dalam proyek pelabuhan itu alurnya sudah di rencana nomor 112 tahun 2017 ada lima tahap utama pertama itu pra-study kelayakan atau pra-FS kedua ada studi kelayakan atau FS terus ketiga itu ada rencana induk pelabuhan atau RIP keempat itu ada analisa dokumen lingkungan dan andalalin dan yang terakhir itu detail engineering design nah jadi di tahap perencanaan itu banyak banget dokumen dan hal-hal yang harus diurus atau dibuat untuk akhirnya bisa mulai konstruksi pelabuhan nah jadi kalau misalnya tadi mas Joko bertanya gimana tuh pembangunan patimban kenapa patimban dibangun di lokasinya kenapa di sana dan dampaknya ke Tanjung Perik bagaimana nah kalau misalkan mas Joko mau tahu lebih lanjut baca aja dokumen perencanaannya dan dokumen perencanaannya itu selalu transparan apalagi kalau udah level nasional itu dokumen perencanaannya bisa diakses oleh seluruh rakyat Indonesia oke yang pertama itu pra-FS nah jadi FS itu tahap yang awal banget jadi dimana saat ada wacana pembangunan pelabuhan lokasinya itu dianalisa pasarnya dilihat terus tata ruang wilayahnya juga dilihat dan itu biasanya pakai data sekunder data sekunder itu maksudnya data yang diambil dari internet atau jurnal atau intinya bukan data-data langsung gitu ya dan kenapa pre-FS ini ada ini supaya tahu nih kira-kira untuk melanjutkan perencanaan selanjutnya yang pasti butuh biaya dan waktu juga itu akan worth it atau enggak nah makanya dilaksanain pra-FS dulu outputnya itu lebih ke go or no go lampu hijau atau lampu merah jadi kalau misalkan memang kesimpulannya oke misalkan patimbang bisa dibangin di lubang dan kesimpulannya lampu hijau untuk dilanjutkan studi lebih detail nah itu lampu hijaunya itu di pra-FS ini gitu terus peran kita peran anak-anak teknik lautan ini sudah ada dari awalnya sudah ada nah mungkin teman-teman yang sudah minat terkait data mungkin sekarang lagi ngetrend ya prihal data analis atau ekonomis ini ada loh posisi-posisi seperti yang di layar ya support ekonomis support analis atau data analis itu dibutuh di pra-FS jadi kita nanti mengolah data ekonomi finansial bahkan sedikit teknis kayak misalkan gelombang arus dan segala macamnya untuk akhirnya membuat kesimpulan gitu nah kalau misalkan dari pra-FS yang sudah itu masuk tahap itu nah ini sebenarnya mirip kayak yang tahap sebelumnya tapi dia lebih detail yaitu menggunakan data primer biasanya disini sudah ada survei-survei ke PMDA-PMDA ke badan-badan instansi terkait pengumpulan data segala macam untuk akhirnya diolah lagi peran KL masih sama lebih ke analis dan ekonomis outputnya berupa dokumen FS dan kesimpulan untuk go or no go ke rencana induk pelabuhan nah kenapa ini perlu ada juga karena rencana induk pelabuhan itu analisa studinya akan detail banget akan luas banget jadi supaya lebih efisien dan tidak memakan banyak waktu dan biaya FS juga menjadi alur yang wajib dilewati nah contohnya ini contohnya nggak kelihatan sorry ini contohnya hilang di saya ini tadinya saya mau menampilkan tabel perbandingan analisa matriks perhitungan skor gitu ya nanti mungkin saya tampilkan di akhir ini saya skip dulu sorry terus selanjutnya ke tahap rencana induk pelabuhan nah ini tahap alur proyek yang paling penting teman-teman nah jadi di setiap rencana proyek pembangunan pelabuhan pencana terhadap pencana doosianografi banyak banget data yang dibahas cuman intinya RIP ada untuk akhir sebuah pelabuhan master plan 10 tahun nanti negara ataupun pihak BUMN misalkan pelindung itu hanya boleh mengembangkan pelabuhan atau membangun pelabuhan sesuai yang sudah ditapkan di rencana induk pelabuhan nanti di outputnya, di analisa ini tuh banyak dokumen, banyak data contohnya misalkan kayak gambaran umum, wilayah tersebut gimana, latar belakang dan segala macem tadi Mas Joko kalau misalnya penasaran dengan Pak Timban bisa dibaca di sini terus kedua nanti dibahas juga kondisi wilayahnya kondisi pelabuhan existingnya bagaimana terus ketiga rencana pengembangannya ini yang paling penting sih, ini yang paling menarik juga karena waktu saya mahasiswa gak pernah baca ini terus jadi pas pertama kali lihat tuh jadi kaget karena oh ternyata udah ada kayak gini ya ini kenapa gak saya baca dari dulu ini karena menarik banget terus yang terakhir itu estimasi biaya pengembangan peran kita banyak juga teman-teman peran-peran anak teknik lautan di sini kita bisa jadi transport engineer karena data olah itu banyak, analisanya banyak dan yang paling penting kita bisa jadi port engineer mungkin di Stadium Generalnya sebelumnya sempat ada bahasan tentang desain lewat pelabuhan nah desain lewat pelabuhan tuh dipakai di sini jadi gimana akhirnya nanti kita menentukan orientasi pelabuhan, dimensi-dimensi fasilitas terus nanti ada apa aja dan segala macem itu di sini dan port engineer itu yang melakukan ini terus juga akan ada pengolahan data data-data ke lautan nah ini teman-teman bisa jadi surveyor atau scene data analis jadi banyak ya perannya ya dan ini menjadi dokumen yang paling penting nah ini sorry contohnya hilang lagi nah cuma ini contoh peta yang ada di RIP nah jadi kalau misalnya teman-teman lihat di ini kelihatan nggak tanda panah yang saya buat spotlightnya nah spotlight yang saya tunjuk di sebelah kanan atas itu lokasi area pelabuhannya nah ternyata pelabuhan itu nggak cuma di area sini tapi pelabuhan tuh luas sampai ke laut-lautnya jadi ada namanya DLKR atau DLKP itu daerah lingkungan kerja pelabuhan ya jadi nanti ada kolom sandarnya ada luar pelayarannya ada area labu kapal dan segala macem nah ini teman-teman kalau misalkan memang minat di perencanaan pelabuhan itu akan ngurusin hal-hal seperti ini jadi nggak cuma struktur doang gitu nggak cuma struktur doang tapi juga bikin hal-hal seperti ini dan pertimbangan-pertimbangan ini dibuat berdasarkan kondisi hidroosianografi biasanya kayak misalkan arah gelombang arah arus datang arus angin arus laut dalam dan nanti dimensinya juga nyesuaiin dari standar internasional gitu selanjutnya nanti kalau misalkan rencanan induk pelabuhan itu udah dibuat itu harus selalu ada namanya analisa dampak lingkungan atau lalu lintas ya ini ya supaya nggak didemo gitu ya supaya nggak didemo aktivis-aktivis lingkungan greenpeace dan segala macam jadi ya kita selaku perencana itu harus selalu mempertimbangkan lingkungan karena namanya proyek itu apalagi di pembangunan ya itu banyak sekali hal terjadi jangan sampai pembangunan jelas justru memberikan dampak buruk ke orang-orang sekitar tapi biasanya pasti memberikan dampak buruk nah tapi minimal bisa diminimalisir gitu dan peran KL yang paling banget berguna di sini itu adalah fossil engineer atau modeler nah karena biasanya pelabuhan itu nggak jauh-jauh dari namanya pengerukan atau reklamasi gitu dan itu harus selalu di analisa gitu nanti mungkin teman-teman ada mata kuliah apa proses pantai gitu prosesnya kayak pasa pantai atau alur sedimentasi atau pesisir pantai itu ilmunya akan bermanfaat langsung di sini jadi nanti di analisa nih keberadaan pelabuhan ini bisa memberikan dampak apa ke lingkungan sekitar dan cara meminimalisirnya bagaimana dan tahap terakhir di perencanaan ini yang paling menantang ya yaitu detail engineering design nah jadi kalau misalkan layoutnya tadi sudah dibuat layoutnya kan itu dia kalau layout kan hanya tampak atas gitu ya nah selanjutnya ini di tahap DED itu baru tuh dibuat struktur-strukturnya yang panjangnya fondasi fondasi yang panjangnya terus baloknya slide beamnya dan segala macam baru didesain di sini nah mungkin teman-teman di sini yang agak anti ya kayak terlalu pusing dan segala macam ya memang pusing memang susah tapi ini tetap seru juga gitu ini nanti yang akan tahapan di mana menghasilkan banyak dokumen untuk akhirnya dilanjutkan ke tahap konstruksi nah pertama itu contoh dokumennya adalah dokumen analisa studi DED nanti di sini seluruh perhitungan dibuat ke dalam laporan harus benar-benar sesuai standar keamanan lolos checklist semua gitu ya dan kalau misalnya analisanya sudah oke lanjut ke gambar nanti ada gambar teknik seluruh gambar dermaga maupun fasilitas-fasilitas lainnya dibuat di sini terus yang ketiga karena memang ini sudah tahap akhir dari perencanaan ya otw konstruksi gitu jadi harus ada namanya dokumen spesifikasi teknis ini ibarat kata dokumen pegangan untuk kontraktor saat ngebangun nanti saya coba kasih contohnya ya nah terus yang keempat itu ada rencana anggaran biaya nah ini nanti RAB ini akan menjadi angka yang dicari paling banyak oleh calon kontraktor karena nanti saat lelang itu sangat berperan banget RAB ini dan yang terakhir dokumen persiapan tender ini cukup administrasi dan sedikit proyek manajemen gitu ya nah peran KL peran anak teknik lautan di sini banyak banget intinya utamanya adalah struktur kedua hidrolik ketiga geoteknik udah itu tiga pertama itu adalah yang paling KL banget gitu ya jadi kalau misalnya teman-teman mau ngedesain pelabuhan bagian teknikalnya ya join lah di tiga posisi itu tapi kalau misalkan mau agak non-teknikal gitu setengah-setengah teknikal setiap proyek manajemen ya itu bisa jadi cost estimator jadi gimana nanti teman-teman bisa mengestimasikan kira-kira desain dalam agak pelabuhan dengan kondisi gambar seperti ini maupun spesifikasi seperti itu itu anggarannya berapa gitu nanti tiap item bahkan sampai baut paku terus besi sengkangan itu bakal ada harganya gitu sampai akhirnya ketemu total RAP dan yang terakhir procurement engineer ini sebenarnya jarang ya teknik lautan yang jadi procurement engineer tapi setelah saya lihat-lihat di pengalaman proyek saya ini bisa loh nanti kelautan join procurement engineer tugasnya apa tugasnya itu membuat dokumen secara tender karena tender itu bukan sebuah kegiatan yang bisa kelar satu malam gitu tapi ada tahapan panjangnya ada ada aturan-aturannya dan itu harus dipahami banget oleh procurement engineer oke ini sorry ada kendara teknis ya beberapa gambar hilang saya lanjut dulu ke alur lelang nah jadi kalau misalkan tadi sudah selesai tahap perencanaannya sudah oke sudah di analisa desainnya sudah maksimal sudah optimal terus sudah disetujui untuk akhirnya dilakukan lelang nah barulah masuk tahap lelang ini sebenarnya banyak macam ya banyak macam dan modelnya tergantung siapa yang punya uang siapa yang akhirnya ingin menjalani proyek ini cuman standarnya seperti ini teman-teman di proyek pelabuhan jadi pertama diumumin dulu lelangnya gitu ya oke ada proyek ini biasanya tuh di media massa di koran atau di website ownernya gitu bahwa ada lelang pekerjaan ini nanti biasa dikasih jangka waktu seminggu atau dua minggu nah di jangka waktu tersebut calon-calon kontraktor atau calon-calon penyedia jasa itu akan berbondong-bondong mempelajari dokumennya dan melakukan penawaran nah ini tahap seru banget juga ini anak KL juga banyak berperan di sana nanti setelah penawarannya dikirim oleh calon kontraktor akan dievaluasi nanti yang biasanya paling rendah penawarannya dan sesuai persyaratan kualifikasi itu yang akan menang setelah itu diumumkan pemenangnya tanda tangan kontrak baru mulai konstruksi nah sekarang saya mau sedikit sharing detail ya ke tahap yang penawaran karena ini akan banyak berhubungan langsung dengan anak-anak teknik kelautan nah jadi teknik kelautan itu juga berperan di tahap lelang karena gini teman-teman saat calon kontraktor ini mempelajari dokumen DED-nya ya itu dibutuhkan orang yang punya latar pendidikan tuh teknik terutama yang paham dengan pelabuhan otomatis saat ingin melakukan penawaran ya itu yang ngedein tuh anak-anak teknik sipil anak-anak teknik lautan gitu biasanya nanti ditawarkan tuh kira-kira nanti rencana pembangunannya gimana alat personil yang dibutuhkan seperti apa jadwalnya dari kapan sampai kapan tahapannya bagaimana dan yang terakhir itu harga penawaran nah jadi teman-teman disini anak-anak teknik lautan coba luaskan wawasannya pelabuhan ada juga loh peran-peran seru kayak begini gitu nanti ada reconstruction method engineer bisa jadi project scheduler bisa jadi cost estimator atau bahkan business development marketing ini yang lebih luasnya gitu gitu nah ini sorry gambarnya ilang lagi ya oke terus setelah tender maka akan masuk ke tahap konstruksi serta konstruksi otomatis banyak sekali anak-anak jurusan teknik lautan atau teknik sipil yang berperan langsung gitu ya biasanya di proyek konstruksi itu ada 4 stakeholders yang paling banyak terlibat yaitu pemilik proyek atau yang punya uang gitu ya ini biasanya penentu keputusan strategis nah pemilik proyek nanti berkontrak dengan kontraktor kontraktor ini yang akan melakukan konstruksi secara langsung yang akan ngebangun gitu ya yang akan menyediakan material personil alat dan pekerjaan lapangan lainnya nah tapi biasanya di beberapa model kontrak project itu pemilik proyek itu meminta bantuan konsultan supervisi untuk melakukan pengawasan nah konsultan supervisi ini nanti tugasnya dia memonitor dan menyetujui beberapa proposal pekerjaan dari kontraktor dan yang terakhir biasanya itu subkon nah karena beberapa pekerjaan itu ada yang spesifik misalkan contohnya pekerjaan pengerukan nih pengerukan alur kolam pelabuhan itu biasanya ada kontraktor yang spesialis di pengurukan itu nah makanya nanti suka ada subkon yang ikut di sebuah project nah ini anak teknik pelautan banyak banget disini apalagi bagian-bagian pengerukan maupun reklamasi nah ini mungkin beberapa insight posisi-posisi yang mungkin teman-teman bisa looking up later bisa dilihat selanjutnya di link in maupun di loongan loker-loker nanti itu yang paling utama ada field atau state engineer ini dikonstruksi akan paling banyak dipakai dan paling akan banyak kontribusinya dan beberapa posisi lainnya nanti setelah pelabuhan sudah dibangun otomatis butuh yang namanya operasional supaya pelabuhan ini benar-benar kepakai ini tadi sudah banyak dibahas oleh Pak Burhan di bagian sesi manajemen operasi cuma pada intinya pemerintah Indonesia atau melalui Kementerian Perhubungan selaku regulasor atau otoritas itu mengatur gini jadi kalau misalkan pelabuhan itu sudah diusahakan secara komersil itu nanti akan dipegang langsung oleh otoritas pelabuhan dan biasanya bekerjasama dengan badan usaha pelabuhan atau contohnya kayak Pelindo selaku operator tapi untuk pelabuhan-pelabuhan yang kecil yang biasanya secara benefit bisnis itu nggak terlalu banyak atau belum diusahakan secara komersil itu nanti pemerintah daerah yang akan bantu mengelola melalui UPP atau unit penelenggara pelabuhan jadi itu kurang lebih sedikit informasi tambah terus terakhir Kak kenapa di setiap slide tadi selalu pakai peraturan menteri atau peraturan presiden atau peraturan-peraturan keputusan menteri lainnya apa manfaatnya mungkin sharingnya adalah gini teman-teman jadi saat kita membaca peraturan presiden atau keputusan menteri itu biasanya juga ada penjelasan agak detailnya ada penjelasan detailnya dan ada penjelasan ruang lingkuk besarnya jadi kalau misalnya teman-teman pengen mencari ilmu sebanyak-banyaknya jangan cuman baca buku-buku tapi juga baca-baca dokumen tapi juga baca dokumen-dokumen pemerintahan karena dokumen pemerintahan itu juga berdasarkan hasil analisa studi jadi ada ilmunya disana gitu terus sedikit sharing juga sebenarnya sudah dapat apa aja sih di pengalaman kerja selama ini termasuk di pelabuhan ini bukannya aku ingin menasih hati kalian tapi ini patut disampaikan karena aku juga saya juga baru sadar ya poin-poin ini setelah bekerja yang paling pertama itu adalah teman-teman coba melihat dosen itu sebagai sosok emas karena dosen itu ilmunya banyak dan itu ngomong kalian masih menjadi mahasiswanya itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya karena kalau misalnya sudah di dunia profesional itu bertanya ke dosen aja kadang ada biayanya gitu nah jadi kalau bisa mumpung teman-teman masih mahasiswa ya banyak-banyak lah bertanya gitu kedua matkul matakuliah ini jangan pernah dianggap remeh karena tiap matkul itu pasti ada fungsinya di dunia kerja tinggal teman-teman nanti gimana mencari tahu apa ya ini fungsinya supaya lebih bisa menghayati yang ketiga teman-teman yang masih belum rapih silahkan dirapihkan skill skill-skill administrasinya skill presentasinya juga harus mulai di asa karena mau bagaimanapun kita perform dalam kerja yang dilihat itu adalah saat kita menyampaikan saat kita menyajikan terus inisiatif juga jaga kejujurannya dan kalau bisa tetap kuat saat bekerja karena tekanan saat bekerja itu sangat berat ya jadi teman-teman jangan mudah cengeng atau mudah mengeluh itu mungkin sedikit ilmu atau nasihat yang bisa disampaikan nah ini sebenarnya selanjutnya selesai cuman akan saya usahakan dulu memunculkan gambar-gambar yang tadi ya sambil mungkin teman-teman bisa mulai coba berpikir pertanyaan-pertanyaan yang didiskusikan ada apa mungkin gitu dulu saya serahkan ke Pak Ridho sambil saya cari gambarnya oke terima kasih banyak Pak Fayet ini materinya mantap sekali dan ini ya cukup membuka wawasan jadi yang awalnya kita berpikir mungkin kalau ya bahkan saya pun ya jadi kalau berpikir ini teknik lautan nih di kepelabuhanan skopnya atau bisa masuknya ke bagian ABCD nah ternyata ini Pak Fayet memuparkan bahwa teknik lautan ini bukan hanya ABCD tapi sampai Z gitu ya ABCD FGHIJ ya sampai Z gitu jadi hampir keseluruhan ya kalau tadi dipaparkan Pak Fayet seluruh tahapan bahkan seluruh ya seluruh tahapan dari keberjalanan projek kepelabuhanan itu alumni teknik lautan itu bisa masuk ya ke semuanya nah tadi juga dipaparkan ya jadi nilai-nilai apa saja yang disarankan Pak Fayet harus kita miliki atau pupuk dari sekarang ini sudah muncul ya Pak Fayet ya silahkan Pak Fayet ya ini sorry tadi sebelumnya belum muncul ya nah ini tadi gambar-gambar yang sempat hilang ya ini contoh dokumen visibility study nah jadi tadi ini lanjut ke pertanyaan Mas Joko sorry ya Mas Joko saya mention mulu nih nah ini karena di setiap pemilihan lokasi itu akan ada scoring jadi kalau misalkan memang layak ya akan dilanjutkan kalau misalkan tidak layak tidak akan dilanjutkan gitu ini banyak parameter-parameternya ini contoh saya screenshot aja jadi yang sebelah kiri ini ada pemobotan kriteria parameternya apa nilainya berapa bobotnya berapa dan ini yang sebelah kanan ini adalah alternatif-alternatif lokasi pelabuhan nah ini alternatif ini di scoring tuh pakai matriks penilaian gitu nanti akhirnya dijumlahkan baru didapat kesimpulan berdasarkan hasil kuantifikasi scoring ini mana yang paling layak lokasi dibangun atau terminal mana yang paling cocok dibangun gitu itu yang FS tadi ya terus gambar mana lagi nah ini ini gambar rencana hidup pelabuhan nah jadi sebuah pelabuhan itu harus ada master plannya ini sudah 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 diatur nih oleh menteri jadi setiap pelabuhan itu harus ada master plannya ada tahap pengembangan jangka pendek itu biasanya 5 tahun ke depan terus jangka penengah itu 10 tahun ke depan jangka panjang itu 15 tahun ke depan jadi ini porsi anak teknik lautan juga nih yang buat nih ngomongin layout pelabuhan gitu ya terus ini tadi sudah ada ya nah terus gambar nah ini dokumen DED nah jadi kalau misalkan teman-teman pasti lihat familiar ya dengan detail drawing dermaga potongan dermaga terus ini tampak atasnya nah ini yang tadi saya maksud dengan spesifikasi teknis jadi nanti saat kontraktor mengerjakan misalkan saat ingin kemancangan ya nah itu pancangnya itu harus dijelaskan secara detail kayak spesifikasinya apa terus saat pengerjaan akan bagaimana kalau misalkan menemukan masalah itu harus seperti apa jadi sudah terstandarisasi oleh dokumen jadi nanti saat pekerjaan lapangan itu nggak ngasal gitu terus yang bawahnya ada RAB ini ini level satunya ya jadi kayak pembangunan pelabuhan itu biasanya ada persiapan terus mungkin ada pengondisian lokasi terus nanti ini ada pekerjaan dermaga terus nanti ada pekerjaan pengerukan atau reklamasi atau pelindung pantai gitu dan terakhir fasilitas daratnya itu biasanya kategori umum dari pekerjaan pelabuhan nanti ini ada harganya detail-detailnya juga ada nah itu ini saya kasih screenshot contohnya aja terus tadi contoh nah ini ini contoh saat penyusunan dokumen teknikal penawaran nah tadi saat lelang kan otomatis kan harus ada tuh penawaran itu nanti calon kontaktur tuh ngasih tau gitu oh iya metode konstruksi yang kami usulkan adalah seperti ini dan diusul ini tuh gak hanya pakai kata-kata tapi nanti juga bisa pakai ilustrasi 2D atau 3D gitu nah kan disini teman-teman juga pasti pernah ya ngerjain SketchUp atau Lumion atau aplikasi lainnya gitu nah ini kepake teman-teman nah harus juga kalau misalkan teman-teman lebih suka ke hal-hal administratif keperancangan atau monitoring pekerjaan itu ada namanya S-Curve nah ini jadwal konstruksi biasanya memang panjang ya berhalaman-halaman nanti teman-teman bisa pelanjarin lebih detail di Matkul manajemen konstruksi ya Do ya apa namanya Do disini manajemen proyek project manajemen gitu nah ini tadi beberapa foto yang hilang ya ini maksudnya tadi saya ingin menyampaikan kayak di proyek pelabuhan tuh perusahaannya banyak gitu loh yang terlibat tuh banyak teman-teman coba mulai cari tahu perusahaannya ada apa aja supaya saat nanti apply itu juga tepat sasaran gitu dan coba inisiatif untuk mencari jangan hanya menunggu locker gitu terus ada foto apa lagi nah ini contoh-contoh peraturan menteri ya ini ada peraturan menteri nomor 59 tahun 2020 tentang penyelenggaran pelabuhan laut ini teman-teman tinggal googling aja googling jadi kayak misalkan peraturan menteri misalkan tentang kepelabuhanan nanti itu akan muncul bisa di download teman-teman bisa baca itu banyak ilmunya di sana termasuk misalkan tadi ada yang kepo ada yang penasaran tentang patimban ya teman-teman tinggal googling kayak misalkan keputusan menteri rencana induk pelabuhan patimban itu akan muncul dan di sana teman-teman bisa baca langsung kira-kira tuh ada analisa atau latar belakang apa aja gitu contohnya ini tadi saya sudah sudah googling ini teman-teman bisa lihat keputusan menteri nomor 87 tahun 2017 tentang rencana induk pelabuhan patimban awal-awal mungkin memang agak-agak pemerintah banget gitu ya tapi ini ada lampirannya teman-teman lampirannya bisa kita baca ini ilmu semua dari latar belakang dasar hukum terus nanti ada analisa pengembangan wilayahnya analisa transportasinya analisa ekonomi finansialnya keuangan dan segala macamnya nah gitu jadi ini semoga jadi wawasan baru juga ya untuk teman-teman kalau misalkan memang penasaran akan sesuatu hal terkhususnya proyek pemerintah Indonesia itu bisa dicari karena sudah mulai transparan pemerintah kita nah gitu mungkin yang bisa ditambahkan dari yang tadi oke terima kasih Pak Fayyat pemamparannya tadi sudah sedikit saya review juga yang saya highlight ya selanjutnya silahkan kepada para peserta SG kalau ada yang mau ditanyakan kepada Pak Fayyat persilahkan ada silahkan silahkan coba dari saya dulu saya berusaha memantik kalau ini Pak Fayyat kalau kita sebagai mahasiswa dibandingkan ini pengalaman Pak Fayyat selama sudah bekerja di dua perusahaan ya di perusahaan konsultan oil and gas sama di sekarang di owner lah ya owner di kepelabuhanan nah ini berapa persen Pak matak kuliah di Prodi Teknik Lautan ini yang berguna atau yang sekiranya oh iya nih ternyata ini waktu itu dipelajarin ya gitu seberapa seberapa banyak dan kalau di kuantifikasi berapa persen mungkin angka detailnya ini estimasi aja ya estimasi mungkin bisa sampai 3 per 4 3 per 4 atau 75% karena relatif sama Pak Ridho jadi teknik Lautan itu industri nya tidak jauh-jauh dari oil and gas pelabuhan pesisir energi terbarukan gitu itu yang namanya struktur laut itu prinsipnya sama terus bahan bangunan laut prinsipnya sama terus apa namanya sifat gelombang arus pasang surut itu juga kepakai keempat-empat jadi sebenarnya hampir semua matkul di teknik Lautan itu aplikatif asalkan kita tahu ini diaplikasinya seperti apa karena mungkin kita waktu mahasiswa bisa dibilang terlalu manja jadi hanya mengandalkan apa yang disampaikan dosen jadi kita kurang inisiatif mencari tahu oh ternyata ilmu ini langsung terpakai di case seperti apa gitu nah itu nanti di dunia kerja akan terasa sekali dan mungkin ada masanya teman-teman akan saat kerja itu akan melihat catatan-catatan kuliah lagi gitu sih Pak Ridho oke jadi sekitar 75% mata kuliah teknik Lautan ini ternyata berguna di pekerjaan Pak Fayet yang selama ini yang 25% yang 25% itu bukan berarti tidak berguna tapi biasanya 25% itu dia sangat spesifik sangat spesifik matkul-matkul spesifik misalkan ya saat analisa numerik gitu terus materi-materi dasar itu kan dia lebih ke membangun pola pikir engineer secara dasar gitu ya bukan yang aplikatif itu gitu sih Pak Ridho oke jadi kalau saya tarik kesimpulannya sebenarnya hampir semuanya berguna gitu tapi penggunaannya itu ada yang lebih ke basic engineering ada yang lebih ke aplikatifnya gitu ya oke tadi juga disinggung tuh menarik juga saya sebagai tenaga pendidik disini jadi melihat diingatkan oleh Pak Fayyat pada para mahasiswa jadi jangan meremehkan mata kuliah gitu ya jadi ini merupakan upaya ini ya jadi saling mengingatkan ternyata pada saat sudah sampai ke dunia kerja pun apa yang telah kita pelajari itu ternyata masih akan berguna gitu oke dari peserta silahkan ada yang mau bertanya izin bertanya Pak silahkan Kristopel oke sebenarnya saya perkenalkan diri lagi ya buat Pak Fayyat perkenalkan saya Kristopel dari Teknik Kewalatan Angkatan 2019 mungkin pertanyaan dari saya ini sedikit mewakilkan pemikiran teman-teman yang lain karena kebetulan Pak Fayyat sendiri bekerja di Kementerian Perhubungan dan pembahasannya mungkin dari kalau kita lihat dokumen-dokumen dan peraturan seperti itu apakah di dalam bidang pekerjaan kita sebagai nantinya lurusan Teknik Lautan kalau misalnya bekerja di Kementerian Perhubungan yang berhubungan dengan Teknik Lautan tentunya akan selalu berurusan dengan dokumen gitu Pak pastinya ada kita berurusan dengan dokumen tapi apakah kita ada pengalaman ke lapangan atau segala macam karena mungkin teman-teman yang khawatir kalau di Kemenhub gitu kan ngurusnya dokumen-dokumen terus fotokopi-fotokopi nge-print baca-baca dokumen gitu agak monoton gitu Pak mungkin mungkin ada klarifikasi lah dari Pak Fayyat yang sudah berkecimpung di bidang itu oke ya Christopher ini pertanyaan menarik ya oke jadi mungkin saya kasih gambaran besarnya dulu ya jadi kita selaku engineer walaupun memang kita basic tugasnya adalah menghitung dan menganalisa tetap ujung ujung produk analisa kita itu harus dituangkan ke dalam sesuatu itu dokumen dokumen studi dokumen analisa laporan nah ini laporan dan laporan itu supaya akhirnya bisa digunakan itu biasanya harus melewati persetujuan dari owner atau dari yang memberi pekerjaan misalkan ada perusahaan swasta ini misal Pertamina ngasih kerjaan ke kamu nanti setelah kamu analisa dan dilaporkan itu harus ada persetujuan dari Pertamina tiap-tiap perusahaan itu punya prosedur persetujuannya masing-masing nah kalau di kementerian perhubungan persetujuannya itu harus lewat keputusan menteri nah jadi dia sangat terikat hukum makanya tadi kesannya saya sedikit banyak ngomongin peraturan-peraturan karena itu sudah menjadi standar negara untuk merapihkan administrasi nah itu mungkin helikopter view-nya dulu ya itu gambaran saya terus pertanyaan spesifiknya apakah kerja di kementerian perhubungan hanya berhubungan dengan administrasi dan dokumen ya mungkin saya bisa bilang 50-50 iya jadi 50% memang administrasi karena itu sudah menjadi tuntutan ya untuk merapikan seluruh ibarat mendokumentasikan mendokumentasikan seluruh pekerjaan supaya nanti saat ada pemeriksaan atau petanggung jawaban itu kita bisa membuktikan dengan sebuah bukti tertulis yang juga sudah dilindungi oleh hukum nah jadi enggak ada indikasi korupsi atau indikasi penyalahgunaan anggaran dan segala macam terus 50% lainnya itu sangat teknikal banget karena nanti ada porsi dimana kita harus mengkritisi hasil analisa konsultan misalkan terus juga mengkritisi hasil pekerjaan kontraktor di lapangan jadi kita sering ke lapangan dan beberapa posisi di kementerian perhubungan itu sangat-sangat banget lapangan karena memang tupoksinya demikian jadi tupoksinya ada yang memang harus ke lapangan keliling pelabuhan Indonesia untuk memastikan seluruh pelabuhan di Indonesia baik-baik saja nah gitu jadi tergantung posisi yang kita ambil cuman bagaimanapun juga namanya administrasi itu penting apapun posisi kamu pasti akan berhubungan dengan administrasi terima kasih jawaban yang mungkin sedikit melegakan hati teman-teman yang lain juga oke selanjutnya silahkan Yohanes pertanyaannya ya baik terima kasih atas waktunya Pak Ridho izin mengenakan diri juga Pak Fayet saya Yohanes dari Teknik Pelawatan 2018 izin bertanya terkait tadi penyampaian Bapak dari tahapan perancangan pelabuhan jadi kan tadi ada tahapan tahapan study-study mulai dari Prastudii Kelayakan studi Kelayakan rencana induk pelabuhan nah pada tahap di Prastudii Kelayakan tadi kan Bapak sampaikan terkait kalau misalnya belum dapat lampu hijau itu belum bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya tadi Kelayakan nah apakah Bapak pernah eh ya apakah udah ada yang pernah gitu dalam tahapan Pranya itu udah di lampu merah atau saat saat pemeriksaannya itu dapat dikatakan ada pertimbangan lain dengan catatan untuk dapat dilanjutkan tapi ada catatan besar gitu atau gimana apa udah ada yang lampu merah yang gak dilanjutin ya baik makasih tanyaannya Yohanes tanyaan bagus jadi biasanya untuk PraFS itu jarang sekali lampu merah karena PraFS itu kan biasanya berdasarkan instruksi presiden atau instruksi menteri atau mungkin wacana sebuah perusahaan gitu ya jadi kayak ingin bangun labuhan dimana gitu nah biasanya instruksi atau wacana tersebut itu juga ada sense of logiknya gitu jadi kayak gak mungkin ada wacana bangun labuhan di lokasi yang gak gak layak gitu intinya gak layak secara PraFS jadi biasanya kemungkinan besar di PraFS itu akan lolos akan layak namun ya betul tadi yang Yohanesat kasih tambahan info gitu ya itu biasanya lampu hijaunya selalu dengan catatan entah catatannya minta tambah alternatif lokasi untuk dianalisa lebih lanjut terus apa tambahan ya sebenarnya intinya itu sih tambahan alternatif lokasi jadi oke boleh dilanjut tapi coba cari lokasi lokasi lain yang mungkin berdekatan atau yang sedikit agak jauh tapi itu bisa lebih baik jadi nanti biasanya yang go or no go banyaknya di FS karena dia sudah pakai data primer data sekunder terus alternatif lokasinya banyak jadi banyak yang akhirnya di eliminasi banyak juga yang akhirnya lampu hijau gitu sih kalau kasusnya yang sudah ditanganin sama kemen hufi itu ada di pelabuhan mana gitu contohnya yang yang sudah lama dalam tahapan pembangunannya seperti itu kalau kalau dari saya sampai saat ini saya selalu dapat infonya yang lolos disetujui cuma memang itu catatannya akan banyak di RIP jadi kayak tuntutan analisa lebih lanjutnya banyak banget supaya memastikan fasilitasnya tepat guna gitu sih oke pak terima kasih pak mungkin saya tambahan sedikit ya di beberapa kasus pelabuhan Indonesia itu memang banyak yang setelah konstruksi fungsi operasionalnya itu kurang berjalan dengan baik mungkin itu mungkin itu juga dari dasar Mas Yohanes bertanya gitu nah itu emang tidak bisa dipungkiri namun faktor-faktor yang akhirnya membuat itu gagal itu banyak sekali Yohanes jadi memang potensi pertama itu salah di tahap perencanaan jadi kayak misalkan oke berdasar analisa setelah diproyeksi 5 tahun ke depan datanya akan seperti ini nah kalau misalkan data proyeksi 5 tahun ke depan ternyata layak dibangun gitu tapi kondisi realnya ternyata 5 tahun ke depan proyeksinya meleset gitu misalkan terjadi covid atau misalkan terjadi krisis ekonomi kan itu akhirnya proyeksinya sangat bergeser ya itu otomatis nanti pasarnya hilang jadi akhirnya kurang optimal gitu karena memang membangun pelabuhan itu dia membaca masa depan terus potensi kedua itu adalah salah pembangunan saat konstruksi nah jadi kan konstruksi itu kan terutama bangun pelabuhan itu di pinggir pantai yang namanya di pinggir pantai itu adalah area yang sangat sensitif dalam arti area pantai itu memiliki steady state ya jadi sudah hukum alamnya kalau misalkan ada yang berubah sedikit maka dia akan merubah ke posisi semula nah jadi area pesisir yang sensitif itu biasanya juga menggagalkan dermaga misalkan tiba-tiba dermaganya ada sedimentasi terus kapal jadi gak tersandar gitu atau ternyata passwordnya eh apa sorry tanah tanah dermaganya jadi agak turun sehingga nanti saat sandar kurang optimal gitu sih jadi banyak faktor yang akhirnya mengakibatkan kurangnya optimal pembangunan pelabuhan gitu baik Pak sama tambahan boleh gak Pak sekali lagi Pak Ridha silahkan boleh jadi kan tadi juga Pak Fayet ini juga kan alumni teknik lautannya dan tadi juga banyak menyinggung terkait peran-peran anak-anak KL di dunia kerja lah cuma dari beberapa yang disampaikan itu ada yang beberapa bagian-bagian itu udah ada spesifik bagiannya di jurusan lain gitu itu menurut Bapak bagaimana tanggapannya untuk dunia apa ya apa sih namanya bersaingnya gitu itu bagaimana menurut Bapak yang sekarang sudah masuk ke dunia kerja ya oke memang betul Yohanes di beberapa posisi yang saya sebutkan itu biasanya ada spesifiknya ya ada spesialisnya gitu tapi yang namanya anak teknik anak teknik itu dikasih modal kerangka berpikir dikasih modal juga cara menganalisa gitu jadi modal cara berpikir dan cara menganalisa itu biasanya akan selalu kepakai mau dia ngomongin keuangan finansial ekonomi itu tetap bisa anak teknik itu sangat cepat adaptasi karena mereka punya basis pemikiran yang ibarat kata lebih kuat gitu ya dibanding mungkin yang biasa sorry jurusan lain gitu nah jadi mungkin itu sih jawaban simpelnya jadi harus tetap percaya diri saja anak teknik kelautan itu anak teknik yang juga bisa kompetitif gitu karena modal kita adalah teknik gitu label pertama kita teknik ini namanya anak teknik itu bisa ngapain aja gitu sih dan lagi pula kalau misalnya ngomong industri pelabuhan sedikit sudah mulai terbuka kewawasan orang-orang kayak industri pelabuhan oke itu biasanya nyari teknik sipil teknik lautan gitu jadi sudah mulai sudah mulai ada tuh lawangan kerja yang spesifik teknik lautan gitu ya iya pak karena kan orang-orang awam juga masih rata-rata ada yang kurang tahu gitu terkait teknik lautan itu apa gitu oke pak terima kasih atas jawabannya terima kasih pak Ridho atas waktunya oke terima kasih Yohanes pertanyaannya silahkan peserta SG yang lain yang masih punya rasa penasaran untuk ditanyakan ke pak Fayyat silahkan nah ini ada dari pak Satrio ternyata silahkan pak Satrio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat siang pak Fayyat siang pak selamat siang pak oke terima kasih pak apa pak sudah berkenan mengisi bagus sekali dari tadi saya memperhatikan pak dan gak cuma ilmu tentang teknik lautan tapi banyak juga di CCP sama yang memang harus dimiliki sama mahasiswa saya sangat terima kasih sama pak Fayyat nah pak ngomong-ngomong mengenai studi kelayakan kan tetap ya pak ada pelabuhan-pelabuhan itu yang kalau kita bicara infrastruktur yang dibangun itu kan pasti yang memiliki nilai keuntungan secara ekonomi supaya pemerintah bisa segera return nah tapi kan tidak memungkiri kalau ada daerah-daerah yang strukturnya harus dibangun dulu sehingga itu menjadi layanan pemerintah katakanlah banyak pelabuhan-pelabuhan perintih seperti itu juga ya pak nah dalam studi kelayakannya pak apakah yang diperhatikan itu oleh pemerintah nantinya akan selalu keuntungan secara ekonomi atau pemerintah itu dalam studi kelayakannya itu juga memperhatikan yang tadi faktor-faktor daya pembangkitnya nah itu letaknya di mana letaknya apakah di kelayakan atau di mana itu yang pertama pak kemudian sekarang ini kan ini yang kedua pak ya yang sekarang ini lagi ngetrend isu tentang apa topik ya topik tentang smart port nah kalau kita bicara studi kelayakan terus pesanan inggung pelabuhan kita bicara digital engineering design kita itu membangun pelabuhan dasarnya sudah memperhitungkan aspek lingkungan mempertimbangkan aspek safety-nya aspek safety dalam operasi dan nanti safety dalam pelayarannya segala sudah kita pertimbangkan terus aspek dalam misalnya lingkungan mengenai kebersihan di IMO-nya juga sudah kita perhatikan tetapi mengenai smart port ini ini apakah menjadi ranahnya dalam kita ketika merencanakan pelabuhan atau bahkan smart port ini sebetulnya bukan domainnya kementerian perhubungan selaku pembangunan pelabuhannya tetapi adalah domainnya si operator pelabuhannya nah itu mohon pencerahannya Pak Payet dimana letaknya supaya kita bisa mengembangkan pelabuhan itu menjadi smart port terima kasih Pak Payet oke baik Pak Satrio ya baik untuk pertanyaan pertama ya Pak ya perihal pemerintah yang memang memiliki tanggung jawab gitu untuk dalam pemenuhan ini ya Pak ya pesan undang-undang dasar gitu ya keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia jadi kenapa akhirnya ada feasibility study di saat memang daerah-daerah terpencil itu mungkin secara feasibility study nggak akan layak gitu ya Pak ya nah ini menjadi insight yang menarik juga Pak saat saya join ke sini jadi betul yang Bapak sampaikan kadang di beberapa kasus itu pemerintah menyampingkan keuntungan bisnis ataupun ekonomi gitu jadi pola pikirnya sudah bukan seperti korporat atau bisnismen jadi pola pikirnya adalah pelayanan jadi yang diutamakan adalah pelayanan di beberapa kasus memang ditemukan ada pelabuhan yang secara finansial maupun ekonomi itu kurang layak itu di dokumen FS Pak di dokumen FS selama proses gitu ya selama drafting itu ditemukan kurang layak nah tapi karena ada semangat pelayanannya akhirnya dikasih catatan Pak nah jadi dengan catatan yang menguatkan itu itu akhirnya bisa dilanjutkan gitu jadi bisa ada faktor-faktor non-kuantitatif yang bisa menguatkan nah tapi supaya lebih menguatkan biasanya juga akan disajikan melalui langkah kayak minimal ada analisa appraisal kalau disini kami ngomongin appraisal jadi walaupun tidak terlalu menilik ke arah bisnis dan finansial tapi tetap perlu juga ada pembanding misalkan jangan sampai di daerah-daerah terpencil kita bangun pelabuhan yang mewah nah jadi yaudah kalau misalnya memang daerah terpencil dengan kebutuhan komunitas seperti ini akhirnya pelabuhannya disetting dengan maksimum budget berapa jadi oke dilayakkan tapi tetap ada batasan budget dan segala macamnya itu untuk yang pertama ya terus kedua perihal yang smart ecoport itu apakah domain command hook jawabannya itu hak domain seluruh orang yang ingin membangun pelabuhan misalkan Pertamina ingin bangun pelabuhan sendiri ya mereka punya hak untuk akhirnya mengembangkan smart ecoport pelindo selaku badan usaha pelabuhan ingin bangun pengembangan itu hak mereka juga jadi semua orang yang ingin membangun pelabuhan punya hak dan domainnya untuk membangun pelabuhan akan membangun pelabuhan yang seperti apa namun untuk pemerintah Indonesia sendiri sudah ada komitmen mulai mengembangkan smart ecoport terutama di beberapa proyek strategis proyek-proyek besar itu selalu ada persyaratan ibarat kata green building green building sertifikat maupun standar-standar lainnya di internal command hook sendiri sudah ada juga petunjuk teknis atau standar bangun pelabuhan gijau green ecoport dan itu akan menjadi acuan dalam pelaksanaan namun demikian sebenarnya green ecoport itu akan menjadi selalu subjektif kalau misalkan tidak ada standarnya nah makanya biasanya command hook itu memiliki atau memegang standar khusus gitu biasanya dari dari badan internasional saya lupa saya lupa apa namanya itu nanti ada checklist-checklistnya checklist-checklistnya itu kadang tidak wajib semuanya dipenuhi karena ya balik lagi itu hak orang yang membangun pelabuhan gitu sih ya pak terima kasih tadi pak bagus saya dapat informasi mengenai ternyata smart decoport itu sudah ada checklistnya ya tak boleh gak pak saya di-share kira-kira apakah sudah ada turunan keputusan peraturan menterinya tentang smart decoport atau kita mengacu kepada standar yang lain nah itu yang pertama kemudian yang kedua tadi pak mengenai yang pelabuhan secara ekonomi tidak layak tapi layanan kepada sosial itu perlu nah itu kalau di sisi yang buat dokumen itu kan kadang-kadang dilayak-layakan atau gimana ya pak ya nah itu sebetulnya harus dilayak-layakan atau sebetulnya nanti ada justifikasi lain yang bisa dimasukkan saja tanpa harus misalkan dilayak-layakan ya baik pak ini sebenarnya pertanyaan yang saya harus hati-hati jawabnya nih pak saya harus hati-hati jawabnya cuman pada intinya memang karena ya semangatnya pelayanan dan jika memang sudah ada etikat kuat untuk membantu dan selama itu tidak terlalu merugikan negara ibarat kata ya itu memang akan ada pak porsi dilayak-layakan tapi dilayak-layakan juga dilayak-layakan itu juga hasil dari musyawarah diskusi maupun FGD berbagai banyak pihak pak jadi gak yang semena-mena karena ingin mengejar proyek nih biar ada uang segala macam enggak tapi juga memang berdasarkan kondisi real aspirasi masyarakat jadi nanti dari aspirasi tersebut biasanya tetap akan dikontifikasi apa kira-kira nilai yang bisa ditambahkan sehingga kira-kira bisa layak gitu pak oke terima kasih pak terima kasih pak rido oke pak satrio terima kasih pertanyaannya ini mungkin masih cukup satu pertanyaan lagi masih ada yang mau bertanya ada ini saya hitung sampai saya boleh bertanya gak pak oh boleh MC-nya mau bertanya silahkan baik saya Agus Nangwega dari angkatan 2020 mungkin izin bertanya sebelumnya saya menemukan sebuah artikel bahwa ada beberapa sampah dari negara-negara maju yaitu seperti Amerika Serikat Kanada maupun Jerman di ekspor ke kita melalui kontainer nah mungkin menindaklanjuti dari isu lingkungan yaitu green and smart port yang tadi dibahas sebelumnya sama Pak Satrio mungkin menindaklanjutinya nih kenapa bisa sampai terminal itu IWRT-nya kebobolan nih dari negara maju kebobolan sampah-sampah yang dimasukkan secara ilegal di dalam kontainer tersebut di dalam kontainer tersebut mungkin pertanyaan saya begitu ya sekian baik pertanyaan yang kritis ya ini ya Agustina tapi ini perlu saya guru sih karena perihal barang apa yang bisa masuk ke sebuah pelabuhan itu sudah menjadi tanggung jawab penuh si pelaku operator atau pelaku si ping lain jadi kapal-kapal yang masuk ke sebuah pelabuhan itu kan dimiliki oleh si ping lainnya dan setiap kapal yang ingin bersandar itu perlu ibarat kata mengurus administrasinya dulu ataupun daftarnya dulu itu nanti biasanya disampaikan barang-barang apa saja yang dimasukkan apakah diizinkan dan segala macam jangankan sampah kita justru minuman keras saja termasuk sebenarnya yang cukup diawasi secara ketat oleh pemerintah Indonesia tapi tetap masuk karena memang itu sudah menjadi tupoksinya operator pelabuhan maupun bea cukai dan itu tanggung jawabnya si si ping lainnya juga jadi ya itu di luar ruangan saya sih untuk bisa menjawab sesuatu yang jelas yang clear tapi saya ingin mengurusi saja itu pasti diketahui pasti diketahui oleh tiga pihak itulah minimal tapi ya proses kenapa akhirnya bisa kebobolan itu kurang di luar pengetahuan saya harusnya baik Pak terima kasih Pak oke ini Pak Fyad mungkin karena waktu yang terbatas jadi boleh kita cukupkan ya sesi tanya jawabnya nanti untuk peserta-peserta yang lain yang masih punya rasa penasaran atau pengen tahu lebih lanjut atau punya pertanyaan silakan tadi Pak Fyad sudah share ya di terakhir di akhir PPT-nya itu beliau bisa di reach di mana nanti mungkin Pak Fyad juga bisa share lagi ya Pak di kolom chat nanti barangkali adek-adek peserta SG atau para peserta SG yang lain bisa kepo-kepo lebih lanjut atau bisa lanjut tanya jawab dengan Pak Fyad langsung oke ini kita setelah sesi tanya jawab ini sudah masuk ke bagian akhir dari Stadium Generali ini selanjutnya oh sebelumnya ini saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Ahmad Fyad sudah memberikan paparannya dan sudah mau menjawab dari pertanyaan-pertanyaan para peserta SG oke ini saya selaku moderator saya undur diri terima kasih kepada para peserta SG kepada Pak Burhan dan Pak Fyad atas pengaparannya saya kembalikan ke MC silahkan Agustina baik saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rido yang sudah memandu sesi utama kita mungkin untuk selanjutnya kita akan ke sesi foto bersama jadi kepada para peserta dari Stadium General pada siang hari ini dipersilakan untuk menghidupkan kamera untuk slide kedua slide ketiga dan slide terakhir baik terima kasih untuk para peserta yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada para pembicara dan juga para Sivitas Akademika Institut Teknologi Sumatera terkhusus Prodi Teknik Kelautan yang sudah bersedia hadir pada pagi hingga siang hari ini saya sebagai MC memohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan dan kepada Tuhan yang Maha Esa saya mohon ampun akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom hum santi-santi hum tabi pun tabi ngalimpuko terima kasih terima kasih semuanya terima kasih Agustina terima kasih Kak Burhan terima kasih Kak Fayet sharingnya semoga nanti kita bisa lanjutkan di SGSG atau kuliah-kuliah selanjutnya iya terima kasih juga Pak Ridho selamat siang Wassalamualaikum Waalaikumsalam Pak terima kasih